Selamat pagi teman-teman semuanya, perkenalkan sebelumnya nama saya Dr. Muhammad Fahmi Budiman. Saya lulusan dari Fakultas Sedokteran Universitas Sangkul Surabaya, lulus tahun 2017. Sekarang saya tinggal di Pasuruan, istri satu, anak tiga. Asli saya Madura, asli saya dari Sampang, Madura. Saya juga masih dulunya pengajar staff marketing di Ingenio, sekarang masih vakum ya, tapi masih bersama dengan Ingenio Indonesia, khususnya di Regio Surabaya. Oke, jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk antusiasme teman-teman ya kepada seluruh warga besar Ingenio yang sudah mau mengadakan acara diskusi ya, diskusi tentang sirkumsisi teman-teman ya. Diskusi tentang sirkumsisi yang pada kenyataannya di lapangan itu kasusnya banyak, ya bukan kasusnya banyak ya, artinya ternyata masyarakat itu orang tua itu kalau mau sirkumkan anak itu kan nggak nyari spesialis ya teman-teman ya. Tidak menjadi dokter spesialis pedah gitu ya, atau spesialis urologi ya mungkin beberapa orang tua di kota-kota besar mungkin memilih kesana. Nah tapi pada kenyataannya saya yang ada di Pasuruan, ya di Sampang, di Madura itu ternyata ya sudah nyarinya dokter yang bisa hitam, yang sudah terkenal sunat, itu yang dicari gitu loh. Bukan dokter anak, bukan ya. Ya sebagian ada, sebagian yang memang dokter anak merjakan itu ada, tapi itu sebagian yang rata-rata ya kalau saya temui itu nyarinya ya dokter yang memang terbiasa sunat. Jadi nyarinya yang latar belakangnya tadi dokter sunat, terkenalnya dokter sunat seperti itu. Daniel Jenungi anak kecil ya, namanya anak kecil, laki-laki, setiap tahun pasti lahir, ya bukan setiap tahun, setiap hari pasti ada yang lahir ya. Apalagi setiap minggu usianya bertambah, setiap bulan usianya bertambah, tambahlah banyak yang mau sunat ya. Mas Renel, kalau suara saya nggak jelas, Diano ya, dikasih kode ya mas. Kita diskusi santai aja di sini ya teman-teman. Oke sebelum kita mulai, kita berdoa dulu teman-teman ya, tadi sedikit interneso ya. Kita berdoa dulu, kemudian kita koto, nanti saya lanjutkan untuk diskusi tentang sunatnya. Oke sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya, supaya apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini teman-teman bisa bermanfaat. Dan teman-teman sedikit banyak ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmunya. Dan nanti bisa segera eksen, meskipun mungkin harus belajar praktik langsung, tapi setidaknya punya gambaran ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke sekarang kita foto dulu ya, untuk kenang-kenangan. Nanti insya Allah mungkin ke depan akan banyaklah diskusi tentang sirkum sisi yang dengan metode-metode yang lain. Ya, sekarang kita sharingnya tentang Qatar sama sirkum sisi dulu ya. Oke, mas Ronald bisa dibantu untuk pemotretan sesi foto. Mungkin teman-teman semua bisa menampilkan wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Ya, Eman. Karena mau dimasukkan di mana mas Ronald? Jawab pos atau TV One nanti, tidak tahu ya mas Ronald ini ya. Semoga mas Ronald kasih abah-abah ya. Iya, dok. Wah, Pak Cik, mantap. Iya, semuanya open camp. Enggak, siap. Satu, dua, tiga. Ganti gaya. Ganti gaya. Satu, dua, tiga. Sampun, dok. Sudah semua? Sudah, dok. Oke, bisa lanjut? Silakan, dok. Oke, sebentar. Lanjut, dok. Ya, ya, oke, mas Ronald. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sebentar ya, saya buka slide biar nanti enak. Tadi ini agak ngeheng soalnya. Tadi ini agak ngeheng soalnya. Oke, teman-teman ya, saya lanjutkan ya. Jadi sebelum saya masuk materi, saya akan bercerita tentang situasi lah ya. Tentang sebetulnya perhitanan di Indonesia itu seperti apa gitu ya. Bahwa kenyataannya, ya ternyata paradigma orang tua tadi itu, teman-teman ya. Jadi orang tua itu enggak selalu nyari dokter bedah ataupun dokter anak ya. Bahkan ya nyari dokter yang memang dokter umum yang biasa hitam gitu ya. Dan itu teman-teman saya, tim-tim saya di Surabaya, ya di Sidoarjo, di Mojokerto. Itu dengan branding rumah hitamnya, ya dia dokter umum ya. Dia branding rumah hitamnya. Ya luar biasa, teman-teman ya. Sangat luar biasa ya. Ya kita tidak memungkiri lah. Kita tidak memungkiri, kita tidak menafik bahwa kita sebagai dokter juga harus memikirkan. Ya masalah gaji, masalah ekonomi, kan gitu ya. Di satu sisi teman-teman juga bisa sosial kan. Di satu sisi juga tetap baksos, kita juga tetap membantu orang. Tapi pada kenyataannya orang-orang tua itu juga banyak yang, Loh saya mau yang mahal dok, saya enggak mau kalau yang biasa dok. Saya mintanya yang 2 juta, saya mintanya yang 3 juta loh. Ada teman-teman ya. Di daerah itu kayak gitu juga masih kita temui gitu loh. Ya minta ada yang biasa dok, yang paling biasa. Biar anak saya tahu rasanya sakit, biar jadi laki-laki beneran. Itu ada ya. Jadi salah satu teman-teman yang bisa teman-teman tekuni di sini adalah sunat. Kalau saya pribadi di sini adalah saya memang menekuni sunat dari 3 tahun terakhir ini. Dan aku puntur teman-teman ya. Jadi saya memang karena ada keterbatasan ya untuk dari orang tua. Artinya ada tanggung jawab lain, makanya saya tidak bisa mengambil spesialis. Dan mungkin ini harus saya tekuni gitu loh. Dan ya alhamdulillah, ya alhamdulillah. Kalau teman-teman nanti sudah dikenal sebagai dokter sunat, ya orang-orang akan banyak. Karena sunat itu sudah levelnya sudah, kalau kita lihat, kalau saya rasakan, teman-teman sudah benar-benar harus profesional, harus kompeten. Dan orang tua memasarkan anak laki-lakinya ke teman-teman, kan istilahnya sudah seperti, ya seperti pembedahan lah ya, seperti teknik-teknik operasi yang lain, bahkan sudarananya sudah seperti spesialis kan gitu. Sekarang kalau misalkan teman-teman menganggap sunat itu wadabu, enggak apa-apa, teman-teman tidak SOP, teman-teman sembarangan lah hatinya ya. Nah sekarang kalau ada masalah dengan blind penisnya, apakah tidak menjadi masalah? Ya meskipun itu hanya operasi kecil, tapi coba kalau misalkan gelenya itu kepotong, atau gelenya itu kena gitu ya, atau mungkin sampai mukosannya habis, apakah tidak menjadi fatal? Bahkan mungkin kasus-kasusnya biasa seperti kasus-kasusnya para dokter spesialis. Jadi bukan hal sepele dan bahwa kenyataannya kita akan menghadapi anak-anak yang akan terus ada, enggak pernah habis teman-teman. Jadi yang memang ingin ke sana, enggak usah ragu. Nekat, mantap, dan hanya udahlah belajar aja kalau ada kursus ikut gitu ya. Jangan, jadi ikut seminar ini nanti mungkin ke depan Mbak Ardel bisa mengadakan yang teknik klem, yang alis klem, yang sealer, yang stapler, itu banyak. Eman, karena kalau teman-teman itu separuh-separuh, kalau teman-teman saat awal mengerjakannya itu tidak profesional, teman-teman itu enggak serius, harus dikai percobaan. Oke lah, mungkin teman-teman ikut baksos-baksos pun teman-teman juga harus profesional ya. Karena kalau sampai ketahuan sama orang tua, teman-teman itu tidak profesional, teman-teman itu kelihatan kok gulingnya kok seperti itu, kok jahitnya kayak gitu, kok benangnya masih panjang, kok benangnya masih seperti ini. Teman-teman sudah jelek, sudah. Jangan surat di sana, gitu ya. Ocok sunat dekono, ya. Mesti gitu teman-teman. Karena orang tua yang enggak mau lah, masyarakat anaknya ke dokter yang tidak profesional, yang tidak punya SOP, yang sembarangan. Karena teman-teman menganggap perkumsisi ini tindakan yang biasa. Karena kan berpengaruh ketika dia sudah sembuh, kalau misalkan nih, contoh mukosannya masih panjang, ya pasti bentuknya jelek. Akan berpengaruh nanti ketika mungkin dia sudah menikah, atau mungkin frenulumnya kepotong. Teman-teman kan tahu ya, frenulum adalah fungsi rekreasi gitu ya, untuk sensasi syaraf, supaya laki-laki itu bisa merangsakan rangsangan seksual. Kalau itu kepotongan, kan itu bahaya ya, bisa fatal. Dan ini bukan porno, tapi memang teman-teman harus hati-hati. Tapi ketika teman-teman itu dari awal sudah dilihat oleh orang tua, oh profesional, mulai dari sterilnya, mulai dari komunikasinya, mulai dari follow-up-nya, sampai teman-teman mungkin kunjungan ke rumah, dan segala macamnya, itu orang tua akan senang, dan itu akan menjadi marketing untuk kita. Kalau sunat di sana aja. Anak saya nggak nangis, dokternya baik, obatnya dijelasin betul. Anak saya di WA. Anak saya dikunjungi ke rumahnya. Itu yang kita harapkan. Jadi saya jam 12 menit telepon, dok ini anaknya gini dok. Ya sudah biasa, namanya apalagi orang tua yang sunatnya mintanya mahal. Gitu ya, sunatnya mintanya bagus. Namanya efek-efekan kadang-kadang muncul ya, namanya anak-anak, kadang mainan sama kucing. Kadang dibuat main bola, kadang dibuat main layangan, kan gitu. Loh bu kan sudah dikasih tahu, enggak boleh, tidak boleh lahir-lahir ya, namanya anak-anak dok, gini dok, ya sudah nggak apa-apa, mau kita apakan, kan gitu teman-teman ya. Ya kita, oh iya bu, nggak apa-apa, coba difotokan, coba dipideokan dulu, oh iya. Begini, begini, ya itu kita kasih tahu pelan-pelan. Kalau teman-teman dari sana sudah, dos, sudah bagus, ya itu teman-teman nanti akan bisa menjadi marketing, dan teman-teman sudah tahu sendiri, teman-teman bisa lihat ya, mulai dari Jakarta, Yogyakarta, coba dicari harga sunat yang seperti super ring, stapler, ya, terus teknosiler itu macam-macam, ya ada lagi yang sekarang yang pakai elektrosargery unit itu, yang orang, kalau kita dioperasi, kita ngomong dokter bedanya ces, ces, itu kadang sekarang dipakai untuk sunat, ya. Meskipun kemarin sempat ada beberapa kasus ya, sempat ada kasus, itu sempat ramai juga. Nah artinya, itulah ya, jadi dan itu belahnya enggak murah teman-teman, ya. Mungkin kalau kita tahu, mungkin misalkan, kita spesialis ya, 500 atau 600, ini sunat kalau kita pakai, pakai stapler, pakai super ring, teman-teman bisa lihat, ya harganya bisa 2 juta, 3 juta, artinya bukan, bukan tindakan main-main, ya. Jadi kalau teman-teman bisa serius, bisa fungional, itu juga luar biasa, ya, juga bisa kita kembangkan, ya. Dan, ya, sangat-sangat prospek ya, untuk teman-teman minat di bidang ini, ya. Oke, saya langsung masuk ke materi. Siap setiap. Oke ya, masuk Mas Ronald. Masuk. Oke. Oke ya, teman-teman, jadi, kita akan membahas tentang sirkumsisi dasar ya, untuk teman-teman mahasiswa, ya, untuk teman-teman POAS, ya, dan atau mungkin dokter umum, ya. Ya, sebelumnya saya mungkin belum kenal semuanya, ya. Sebelumnya salam kenal, ya. Salam kenal sekali lagi, dan salam hormat dari saya, mungkin ada dokter-dokter yang sudah senior, ya. Ada dokter-dokter yang mungkin juga sudah lebih berpengalaman, oke. Sebelumnya saya minta maaf, saya di sini bukan ngajari, ya. Saya di sini bukan mengajari teman-teman semuanya, saya di sini hanya sharing apa yang sudah saya kerjakan. Saya di sini hanya sharing, ya, kepada para dokter sekalian, ya. Sebelumnya ngapunton, sebelumnya minta maaf, saya bukan sok pinter, ya. Saya hanya sharing apa yang sudah saya kerjakan bersama tim saya di sini, yang mudah-mudahan nanti bisa sedikit memberikan gambaran untuk teman-teman, ya, dan bisa diaplikasikan, ya. Oke, ya. Jadi ini sekali lagi, ya. Saya, Dr. Fahmi-Fahmi Budiman, ya, asal saya Sampang, saya dari Hang Tuah, masuknya 2011. 2011, ya, saya sekarang praktek mandiri, ya. Praktek mandiri saya, ya, saya menekuni sunat, ya, sunat modern ini, sama Kupuntur, ya. Kupunturnya juga enak ini, ya. Juga luar biasa ini. Ya, dan saya bekerja di perusahaan, ya, di dua perusahaan, yaitu di ABC sama di Peki, ya. Ya, ini Kupuntur yang saya tekun dan di tanpa modern, ya. Termasuk untuk praktek umumnya juga. Saya juga menerima praktek umum, ya, artinya untuk pasan-pasan umum, ya, Agupuntur sama sunat. Oke, ini adalah hak cipta, ya. Jadi teman-teman sama-sama ngerti, ya. Saya tidak usah menjelaskan. Artinya tentang penjiplaan, ya, pelagiarisme, ya. Itu dilarang dan bisa dikenakan kaksi. Jadi kalau memang nanti teman-teman ada yang mau ditanyakan, atau teman-teman misalkan mau, apa, mau izin atau mau mengambil gambar atau apa, bisa nanti izin dulu sama tim Injunium, ya. Jadi kita supaya ilmunya berkah, ya, supaya manfaat, ya, dan kedepannya kita tetap terjalin silaturahmi yang baik, ya. Oke. Saya langsung masuk aja, ya, teman-teman. Jadi kalau suruh komisisi itu, kalau teman-teman mungkin mau sunat, ya, yang paling penting itu kan kontak indikasinya dulu. Ya, jadi istilahnya kalau ada pasien nih datang, isi dok, ya bu, mau nyunatkan anak saya dok, tentu ya, mau menyunatkan anak saya. Oke, usianya berapa? 10 tahun. Tuh ya, gemuk apa enggak? Misalkan anaknya enggak dibawa nih, anaknya enggak dibawa. Oh enggak dok, enggak gemuk. Memang kalau memang para dokter di sini, ya, memang pengen mantep anaknya mau dilihat dulu, silahkan, bu. Mohon maaf, nanti siang atau nanti malam atau kapan anaknya dibawa lagi, ya. Saya cek dulu untuk menentukan metode yang tepat apa. Enggak apa-apa. Jangan, oh iya bu, kita ketemu di lokasi. Jangan, teman-teman. Mending teman-teman itu pelan-pelan daripada gerasa gerusuh, jadi kasus masalah hukum. Ya, enggak usah. Pelan-pelan aja, ya, santai. Kan juga enggak itu suruh, kan? Suruh komisisi kan bukan sesuatu yang urgent, ya. Bukan sesuatu yang selama dia tidak ada emergensi, ya sudah, enggak apa-apa, ya. Kalau memang teman-teman sudah yakin, mungkin, oh saya foto ajalah. Bu, coba-bu, difotokan penis anaknya, ya sudah, difoto aja, enggak apa-apa. Nanti teman-teman kirim, terus bisa lanjut ke WA-an, gitu ya. Oh iya bu, nanti metodenya yang cocok ini, yang cocok ini, gitu ya. Karena kalau saya pribadi, saya enggak pernah teman-teman, ibu ini pilihannya, ada klaim, ada semuanya, silahkan ibu pilih mana, misalkan. Oh, saya pilih itu. Oh iya, silahkan nanti langsung datang. Itu kalau saya pribadi, saya enggak cocok. Kenapa? Karena saya harus memastikan dulu, ya. Saya harus memastikan bentuk penisnya. Saya harus memastikan, apakah dia itu mikro penis, apakah dia itu seperti apa, itu tak memastikan dulu. Kalau memang, oh seperti ini, anaknya, anaknya bu aktifnya seperti apa. Kalau memang dia terlalu over, ya, sampai seperti apa, ya kita pakainya yang ini aja. Jadi, jangan, ya kita marketing boleh, ya. Tapi jangan sampai marketing membunuh kita. Karena kalau teman-teman sudah kena kasus, masalah hukum, ya pasti sudah masalah. Ya, nama kita buruk, nama kita jelek, ya. Jadi, karena ini keterkaitannya dengan masalah yang cukup vital, ya. Ini adalah masalah penis. Kemudian, masalah masa depannya si anak, ya. Orang tua, jadi tidak usah gerasa kerusuh. Tidak usah terburu, buru. Ya, santai aja. Langsung aja kita, kalau indikasinya kita lihat selama itu tidak ada masalah kelainan kognitif. Contohnya webbed penis, ya teman-teman. Jadi, webbed penis ini, jadi kalau teman-teman lihat, ya, gambarnya sebentar, ya. Jadi, kalau teman-teman lihat, ini ya, kayak gini lah, ini ya. Jadi, sebentar. Nah, ini ya, disini ya. Kelihatan ya, warna ungu ini. Nah, kalau webbed penis itu, disini tuh masih ada kulitnya, teman-teman. Jadi, kulitnya dari bawah itu nyambung, ya. Jadi, kalau ini lihat-lihat layar saya, ya. Jadi, kalau ini penis, ya. Disini tuh masih ada kulit nyambung, gini. Jadi, seperti masih ada, kayak kulitnya sampai sini. Kalau ini kan enggak, ya. Jadi, kulitnya kan harusnya gini kalau penis, ya. Itu enggak. Jadi, nutup mepet gini, nah gini. Nah, sebaiknya jangan, ya. Jadi, masih banyak penis yang lain yang bisa kita kerjakan, ya. Masih banyak penis yang lain yang bisa kita kerjakan, ya. Jadi, jangan, jangan apa ya. Jangan memaksakan untuk, memaksakan untuk dikerjakan semua, ya. Jadi, kalau memang teman-teman ragu, ya. Ada masalah dengan penisnya. Oh, kok bentuknya aneh, ya. Apa hipospadia, apa hipospadia, apa konsil penis itu kecil sekali, teman-teman. Masuk, ya. Jadi, batang penisnya itu masuk, teman-teman teken. Penisnya dipaksa keluar, tidak keluar. Rujuk saja ke urologi, ya. Atau misalkan pokoknya teman-teman ragu, ya. Teman-teman ragu, jangan dikerjakan. Dirujuk saja. Masih banyak penis yang lain yang bisa dikerjakan. Tidak usah khawatir, teman-teman. Ya. Benar hipospadia, sama hipospadia. Hipospadia itu di bawah, hipospadia. Lubangnya di atas. Mending jangan. Oleh karena itu, Sebelum saya tunyunat, mesti saya lihat dulu. Oh, aman. Mesti saya pegang dulu, pakai handspun, ya. Kita pegang, kita rabah. Mulai dari bawah itu, ya. Mulai dari penisnya, ya. Ini, ya. Dari sini kita rabah dulu, ya. Dan saya naik. Saya naik semuanya. Kita lihat gini dulu, teman-teman, ya. Dan kita buka. Pimosis apa anda? Kalau memang tidak pimosis, bisa dibuka. Gini, kan. Prefusiumnya kita tekan ke bawah pelan-pelan. Jangan banter-banter, karena belum di bios. Kan hanya kita ngecek saja, ini. Pelan saja. Oh, ternyata aman. Ya sudah, baru teman-teman bisa tentukan. Apa mau dos-sisi, apa mau pakai kater jahit, apa mau kelem itu, nanti terserah dari teman-teman. Nah, kalau sudah ada masalah seperti ini, jangan dikerjakan. Ya, setiap teman-teman lihat, rabah semua. Rabahnya jangan ragu, ya. Dipegang semua sudah. Ya, mulai dari batang jam 12 sampai ke depan, dievaluasi satu-satu. Oh, tidak ada. Kalau teman-teman melihat ada benjolan, kok tak buka, kok kayaknya ada. Ada seperti, oh di loma, atau apa, tidak usah sudah, ya. Jangan, jangan dipaksakan, ya. Kecuali memang teman-teman yakin ada partnernya, silahkan. Tapi kalau sendirian, jangan, ya. Jadi, lebat penis itu penisnya, kulitnya sama skrotumnya itu kayak nempel. Ada tulang yang menghubungkan dari ujung sampai bawah. Konstit penis itu kecil, ya, teman-teman. Atau mikro penis, ya. Tidak kelihatan, ya, gemuk biasanya. Atau pun kalau tidak gemuk, jadi ketutup sama lemak di area, apa, hubis itu, ya, teman-teman. Ada di situ, ya. Jadi, ketutup. Lemaknya yang menonjol, ya. Atau batang penisnya, glen penisnya itu jelesep, masuk ke dalam. Ya, bukan berarti kalau penisnya itu masuk, istilahnya jelesep gitu, ya. Tidak bisa dikerjakan, tetap bisa. Itu tergantung teman-teman. Kalau teman-teman bisa neken, dan ketika diteken, dia keluar. Teman-teman teken, ya. Terus ketika teman-teman teken, dia keluar gini, naik thread gini, ya. Masih bisa kita rabah, ya, penisnya itu masih aman. Tapi kalau diteken-tekan, tidak bisa. Jangan dipaksa, ya. Kemudian, gangguan pendarahan, ya. Kalau ada gangguan pendarahan, ya, hemofili, ya. Mendingan jangan, ya. Tidak usah dikerjakan. Ya, karena resipunya besar, ya. Nanti jadi pidana, dan macam-macam. Ya, kalau kita masih maksakan, ya. Apalagi sampai melanggar daripada ekam konsen, ya. Kemudian kondisi medis pada penis, ya. Misalkan kita lihat penisnya normal, cuman kok masih radang, ya. Bengkak, kemudian, apa itu, ada penjolanya, atau ada nanahnya, ketika dilihat kok keluar nanah. Ya, gitu, ya. Atau kok di pinggirnya, daerah skrotumnya, atau pinggirnya kok bengkak, ya. Kalau nopositis, misalkan, ya. Itu daerah radang pada pelenggar, di daerah penis itu kok merah, gitu, ya. Kok bengkak, ya. Udah, jangan, ya. Jadi kita cari yang fisiologis sebisa mungkin. Apalagi masih pertama, teman-teman, ya. Kalau mungkin kalau seperti saya, kalau misalkan kayak mikropenis, gitu, ya. Itu masih saya kerjakan, ya. Tapi kalau sudah seperti hipospadi, habis padi, web penis itu saya enggak berani, ya. Terlalu beresiko. Kalau kita mau ego sama nekat kita, ya. Kamu mengorbankan karirmu, ya. Terus, enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, coba, ya. Karena kadang-kadang ada, ya. Orang seperti itu, enggak apa-apa lah. Coba. Harus berani, gitu, ya. Dicoba, dikerjakan. Tapi di tengah-tengah jalan, ya, misalkan karena radang dipaksakan, anaknya demam tiba-tiba, ya. Tiba-tiba enggak sadar, atau tiba-tiba darahnya keluar, atau udunnya, atau benjolannya itu pecah, ya. Sudah, weh. Ya, itu sudah bahaya sekali, teman-teman. Ya, bahaya sekali, ya. Oke, kemudian ada teknik-teknik sirkumsisi, ya. Yang paling kiri ini, ya. Ini adalah laser, ya. Yang paling kiri itu, itu tekniknya dengan seperti timah panas itu yang kita nanti, kita bahas, ya. Kemudian belahnya ini pakai klem, teman-teman, ya. Yang kedua ini adalah klem, ya. Yang nomor dua ini klem, ya. Yang nomor satu tadi itu, itu pakai laser, ya. Yang nomor dua ini smart, alis klem, ya. Ini namanya alis, ya. Ini alis klem, ya. Ini smart klem, ya. Ini smart klem, yang nomor tiga, ya. Yang nomor empat ini super ring, ya, teman-teman. Ini super ring, nomor empat ini. Yang nomor lima ini stapler, ya. Yang nomor lima ini stapler, ya. Yang nomor lima ini stapler. Ini lem, ya. Nomor enam ini lem. Lem. Lalu yang terakhir ini, nomor tujuh ini dorsum. Dorsum, cc, ya. Laser paling enak, teman-teman, ya. Nanti kita bahas, ya. Jadi, cutter ini yang paling umum. Kalau saya sunatan masal, ya. Saya masih pakenya cutter ini, pakai laser ini, teman-teman, ya. Kalau alis klem, beberapa orang, kalau memang dia siap merawatnya, ya. Karena dia lebih susah, ya. Untuk tekniknya kita bahasnya lain kali, ya. Ini hanya untuk sekedar tahu bahwa, apa perbedaan alis klem sama smart klem. Kalau alis klem, dia miring, ya. Ini untuk tempat masuk ke penisnya itu miring, teman-teman. Lihat, ya. Itu miring. Kalau smart klem, dia lurus. Lebih enak mana, dok? Kalau saya, lebih enak alis. Karena sudah sesuai dengan bentuknya corona glandisnya itu tadi, ya. Sulkus coronanya kan tidak lurus, ya. Kalau kita lihat bentuk lurus corona itu kan agak maju ke depan. Sesuai dengan bentuknya alis klem ketika masuk, ya. Jadi nanti misalkan merah ini adalah penisnya, dia nanti akan masuk begini, teman-teman. Nah, ini penisnya masuk dari sini. Nah, ini masuk. Ini penisnya. Nah, jadi klem gini nanti ini juga, ya. Ini masuknya dari bawah istilahnya nanti, ya. Jadi dari sini masuknya penis. Ini penis, nanti gini, teman-teman. Nah, ya. Nah, ya. Penisnya masuk gitu, ya. Ini tanpa dijahit. Ini tanpa dijahit. Kemudian kalau super ring, ya. Ininya masuk, ya. Jadi ini batas yang ini. Ini sampai kepada corona glandisnya. Kemudian dibunting, baru dijahit. Ribet, ya. Saya super ring. Jarang mengerjakan. Dan saya secara pribadi kurang cocok. Karena teman-teman nanti ketika sudah jadi ahli sunat, ya. Itu enggak mungkin teman-teman senang semua itu enggak mungkin kayaknya. Kalau saya rasakan pasti ada dokter itu yang lebih condong kemana. Teman saya pun di Mojokerto, dia punya rumah hitam. Dia pun lebih apa ya. Lebih kepada misalkan kayak lem. Dia suka lem. Jadi kalau ada pasien dia minta klem, dia lihat. Semuanya kalau memang oke, oke klem. Tapi kalau enggak diarahkan ke lem. Diarahkan ke lem. Kalau pasien-pasien memang mampu, ya. Untuk harganya sekalian sudah enggak apa-apa, ya. Kita kan hanya diskusi. Dan ini umum, ya. Bukan cuma saya saja, ya. Semua dokter rata-rata segitu, ya. Lem itu ya sekitar 1 juta, ya. Stapler ini yang paling mahal, ya. Stapler ini yang paling mahal, bisa sampai 3 juta. Kemudian lem, ya. Lem itu sekitar 1,5 sampai 2 juta, ya. Kemudian untuk lem ini, teman-teman, ya. Lem ini, lem. Lem itu sistemnya sama. Dia dipotong seperti ini, ya. Pakai cutter, kemudian kita mundurin ke korona glanisnya. Kemudian bekas potongannya itu kita lem, ya. Bekas potongannya kita, kita lem. Jadi diambil pakai pipet, sedikit saja. Jadi dia kayak alteko gitu, ya. Jadi kayak alteko, sedikit saja sudah nempel. Tapi kalau lem hati-hati, teman-teman, kena ke meatus externusnya, ya. Kalau sampai nutup meatusnya bahaya, teman-teman, ya. Jadi nanti dia enggak bisa pipis, ya. Jadi harus pelan-pelan. Makanya kalau nanti sunat itu harus ada trik-triknya nanti, ya. Nanti kita bahas, ya. Kemudian yang terakhir ada dorsum sisi. Dorsum sisi ini adalah manual, ya. Ya, manual. Itu manual. Jadi pakai gunting, ya. Digunting, ya, teman-teman, ya. Dan disisir ke kanan dan ke kiri. Ya, jadi kurang lebih ada berapa metode, ya. Yang mungkin umum ada di sini, ya. Jadi satu cutter, alis clamp, smart clamp, ya. Ada super ring, ada stapler, ada metode lem, dan metode doris di sini. Teman-teman pegang cutter jahit, ya. Sama lem lah, minimal itu, ya. Kalau alis sama smart clamp, kalau nggak yakin, jangan. Kenapa? Kalau teman-teman maksa pakai smart clamp, ya. Nggak pernah ngerjakan, ini bahaya. Bisa-bisa mukosannya belum pas ditariknya. Anaknya nggak bisa pipis. Kalau teman-teman, kalau kita pakai cutter jahit, kalau kita pakai dorsum sisi, ketika ada revisi, mungkin hanya jahitannya, ya. Mungkin cukup kita bios lagi, atau kita tekan, ya. Kita trek aja, kita kasih asam teranik samat, ya. Kita tekan, selesai masalah. Ya, tapi kalau teman-teman pakai smart clamp, ya. Teman-teman miring, masukkannya miring, ya. Mukosa satunya ketarik, satunya nggak. Akhirnya menutupi meatusnya. Waktu sampai di rumah, mungkin waktu di klinik, karena dia belum kebelet pipis, nggak ada masalah, ya. Karena belum ini. Belum kebelet pipis, dan efek biosnya masih ada. Tapi ketika di rumah, dapat dua jam, efek biosnya hilang, kebelet pipis, anaknya nggak bisa, tapi tipis. Karena ketekan atau tertutup sama klaimnya. Akhirnya apa, dok? Ya, dibongkar. Kamu kunjungkan ke rumahnya, ya. Dan kamu suruh balik, ya. Itu sebagai tanggung jawab moral, ya. Kamu balik ke rumahnya, kamu buka, ya. Kamu pakai potong kuku, ya. Caranya kalau buka itu, ya. Ya, jadi kita potong di sini, ya. Di pinggir sini, ya. Ini yang alis klaim, nih. Ini di sini, sama di sisanya kita potong, kemudian kita buka. Yang putih-putih ini kita buka. Yang putih-putih ini kita buka, ya. Udah, kita cabut semua. Ya, jadi kan ini ada komponen dua, ya. Ada yang tabung di dalam, ada penjepit. Ya, penjepit sama tabungnya dilepas semua. Dan otomatis apa, teman-teman? Ya, berdarah, ya. Karena apa? Karena klaim tidak dijahit. Ya, klaim ini tidak dijahit. Jadi ketika klaimnya dilepas, otomatis pendarahan banyak, ya, siap kasah yang banyak. Teman-teman tutup, teman-teman bios lagi. Lakukan repair dengan jahitan biasa, ya. Lakukan pemperbaikan dengan teknik kater jahit biasa, ya. Itu sekilas tentang macam-macam daripada cirkumsisi, ya. Kemudian, jadi ingat, setiap ada pasien tanya, pastikan dulu kontraindikasinya. Jangan ini, waduh, apa ini? Saya sebelum mengerjakan, apa ini? Ada kontraindikasi, tidak? Itu dulu, ya. Saya mesti kontraindikasi, tidak ini, ya. Itu. Ya, dengan inform konsen, bu, ada alergi, ya. Kemudian, kalau perdarahan, dia keluar terus apa enggak. Kemudian, kalau misalkan anaknya jatuh, keluar darah itu lama berhenti-nya apa enggak. Apa sempat pengobatan, atau sempat ada diagnosa hemofili dari dokter anak, dan segala macam. Jadi, pikirkan pertama adalah kontraindikasi. Jangan sampai, teman-teman, ya. Langsung dikerjakan, sama-sama setuju, tanda tangan. Sudah tanda tangan, inform konsen. Tapi, ketika preposiumnya dibuka, sama teman-teman, tiba-tiba dia ada masalah di dalam. Ada benjolan, ada hipospadi, ada hipospadi, misal. Atau ada kelainan yang teman-teman enggak tahu. Nah, itulah teman-teman harus pastikan. Makanya, biasanya saya gini, Bu, nanti ketika saya membuka ini kulit, sampai ke batangnya, sebelum saya potong, di situ saya akan memutuskan, ya, Bu, ya. Ini tindakannya bisa lanjut apa tidak. Jadi, saya sudah punya senjata di awal, teman-teman. Jadi, jangan teman-teman, dari depan sudah, oh iya, Bu, bisa aman. Tapi, ketika teman-teman rilis, ya, preposiumnya, sampai ke Corona Grand-nya itu, ternyata di situ ada masalah. Sudah, teman-teman, nanti enggak enak, kan, sama orang tua, ya. Makanya, inform konsen, penjelasan, ya, MOU-nya itu dikuatin dulu di awal. Dan tidak usah terburu-buru, ya. Oke, sekarang kita masuk ke alat-alatnya. Ya, ini ada handscun, ya. Kemudian, handscun, kemudian, ini ada, ya, ini ada needle holder, ya. Ini ada untuk pemegang jarum, ya. Needle holder, ya. Jadi, ini, ya. Gunting, ya. Guntingnya pakai gunting kecil saja, ya. Yang 14 cm atau 12 cm itu. Kan gunting ada yang besar biasanya, ya. Jangan pakai yang besar. Kenapa? Kamu kalau gunting, nanti kalau besar, kamu enggak bisa lihat. Kamu kalau guntingnya besar, dari atas gini, moro-moro kena potong mukosannya pendarahan, ya. Jadi, pakai gunting kecil, pelan-pelan. Lihat dulu. Kalau mau gunting, lihat. Lihat aman, gunting. Ya. Jangan ke susu. Kamu kalau guntingnya besar, apalagi meskipun kecil juga sama, harus pelan-pelan. Takutnya nanti kena glen, ya. Nanti takutnya kepotong mukosannya, ya. Kemudian, apa? Kepotong kulit lah intinya. Belum apa-apa, nanti sudah ada tambahan darah. Padahal kamu sudah mau selesai, ya. Kan namanya kita jahit, kan sudah mau selesai, toh. Sudah mau selesai lah, kok nambah kerjaan mana, kok nambah kerjaan lagi, kan enggak enak sama orang tua, ya. Makanya harus hati-hati. Kalau bisa ada asisten dulu, pelan-pelan, pastikan benangnya aman, kita potong, ya. Kemudian, klaim, ya. Klaimnya ada klaim lurus sama klaim bengkok. Ya, ini yang bengkok, ya. Ini yang lurus, ya. Ya, ini klaim lurus, ya. Klaim bengkok sama klaim, klaim lurus. Yang klaim bengkok itu nanti untuk buka preposium. Jadi kan preposium itu harus dibuka, teman-teman, ya. Setelah di bios apa macam-macam, kita lihat. Nah, ini ya. Jadi, ini adalah alat-alatnya, ya. Ini kalau dari saya sih, ya ini. Mungkin kalau teman-teman mau nambah-nambahin. Tapi selama ini saya tindakan ini, gitu, loh. Mungkin kalau circumstance lebih banyak, ya. Mungkin, ya. Gitu, ya. Mungkin teman-teman mau patuhan circumstance boleh. Tapi selama ini saya, ya ini. Sudah bisa, ya. Ini pakai duk steril, jangan lupa, ya. Kemudian kasa steril, ya. Blanket guard, ya. Ini kita pakainya plane, ya. Ada plane, ada kromik, teman-teman. Kalau kromik itu dia lebih puat, memang. Saya kalau anaknya besar, 10 tahun, 13 tahun. Saya paketnya yang krom, ya. Ukurannya 3-0. Tapi kalau anaknya kecil, ya. 5 tahun, 4 tahun. Saya paketnya yang plane, yang ukurannya itu yang 4-0, kalau bisa, ya. Paketnya 4-0, ya. Boleh, lah. 3-0 boleh, ya. Tapi untuk estetiknya pakai 3, pakai 4-0 aja, ya. Tapi bukan berarti 3-0 nggak boleh. 3-0 juga masih kadang-kadang saya pakai kalau anaknya agak besar, ya. Khawatirnya nanti saya tanya, atau apanya, ya. Nggak apa-apa. Yang penting edukasi kita adalah bahwa plane catgat atau kromik itu nanti sudah jadi daging, ya. Jadi tidak perlu nanti kita gunting, ya. Tidak usah kita gunting, tidak perlu kita tarik-tarik. Itu termasuk nanti salah satu di edukasi pasca sunat, ya. Kemudian depan, ya. Dan kasat-kasat dari, ya. Jadi alatnya ini. Ini. Nah, ini, ya. Kemudian ini. Ya. Lidukain, ya. Lidukain yang ada epinefrin, ya. PHKIN. Itu lido sama epinefrin, ya. Kalau dipraktek di lapangan, ya. Jadi di sunat itu, teman-teman, kalau nanti kita punya tim, ya. Kita disusul sama dokter. Kadang dokter berda itu juga banyak, ya. Banyak. Banyak. Banyak rahasia-rahasia yang tersembunyi, ya. Kadang kalau PHK ini kadang bisa dioplos juga, ya. Sama akuades, ya. Satu banding satu, ya. Jadi satu cc sama satu cc, ya. Jadi sped tiga cc itu boleh teman-teman isi satu setengah PHKIN, satu setengah akuades, itu boleh. Atau PHKIN semua juga enggak apa-apa, ya. Beberapa anak memang kalau langsung PHKIN itu terasanya panas, sakit, ya. Tapi kalau memang pada pasanya itu, enggak dok, anak ini sudah berani sama jarum, anak ini sudah berani suntik daripada kita kelamaan, ya. Sudah, enggak apa-apa. Kita pakai PHKIN, ya. Langsung enggak usah dicampur, maksudnya. Kalau teman-teman mau nyampur, satu banding satu silahkan, enggak apa-apa, ya. Kemudian alkohol, 70 persen, ya. Untuk awal tadi, untuk bersih-bersihkan, apa. Kemudian pakainya jarum, 26, ya, ukuran 26. Rata-rata sih pakai 26, ya. Jadi spednya pakai tiga cc, kemudian needle-nya kita ganti yang ukuran 26, ya. Jangan yang 23, ya, kebesaran, ya. Kegeden, ya, kebesaran nanti sakit anaknya, ya. 26 atau 25, maksimal 25, lah. Ya, kalau saya lihat, apa itu, prakteknya, ya. Kadang memang ada praktis itu pakai 25, kalau agak gemuk atau besar, kadang pakai 26, ya. Gemuk pun atau besar pun pakai 26 juga masih oke, ya. Masih nyampe, lah, ya. Masih nyampe ke target itu masih sampai, ya, ya. Oke, ya, setelah kita, teman-teman, sudah tahu tentang teknik sirkumsisi itu apa saja, alat-alatnya, ya, sudah tahu, ya. Oke, ini, ya. Nah, dan ini sekarang komunikasi dan persiapan, ya. Tempat yang nyaman untuk dokter dan pasien, ya. Jadi, kalau kita dipanggil sama pasien, kalau mungkin di tempat praktek kan teman-teman sudah punya praktek sendiri, kan. Pasti sudah menyiapkan, ya, pasti sudah menyiapkan, apa, bed sendiri, ya, kan. Pasti sudah menyiapkan untuk tempatnya alat itu di mana sudah enak, gitu, kan. Tapi kalau kita dipanggil, ya, kita harus siap, ya. Saya tuh dipanggil ke luar kota, ya. Kadang di mana, di deket-deket pasuran sini, itu macam-macam, teman-teman. Ya, dan memang teman-teman harus siap di semua kondisi. Ketika teman-teman itu berdiri, ya, setengah duduk, ya, atau agak gimana, itu teman-teman. Kalau memang teman-teman tidak nyaman, minta tolong saja sama tuan rumah. Bu, bisa di kasur saja, gitu. Atau, bu, mohon maaf, lebek tiduran saja, ya, daripada saya bungku, ah. Itu pastikan teman-teman enak dulu, ya. Pastikan teman-teman nyaman dulu dalam mengerjakan nanti waktu sirkum, waktu sirkum sisi. Tempatnya harus enak, ya, satu, enggak bau, ya. Kemudian harumlah, meskipun enggak, meskipun enggak anu, ya, pokoknya enggak bau, lah. Kemudian penerah, penerangan. Ventilasi, kemudian cukup terang untuk teman-teman itu. Eksekusi itu terangnya cukup, gitu, loh. Ya, jangan sampai teman-teman sampai minta senter pakai HP, gitu, ya, sampai pakai ini itu enggak nyaman, kecuali memang kondisi darurat sekali, misalkan ke desa atau apa, ya, silahkan. Ya, kemudian edukasi, ya, jenis fungsinya, ya, apa saja. Kemudian home consent, ya, home consent itu sekalian teman-teman ngecek, ya, kalau memang ada bahasanya. Coba saya lihat dulu, adik bahasanya, coba dibuka, ah, dilihat, ya, pakai n-score, kita lihat. Oh, ini cocoknya pakai ini, oh, ini cocoknya pakai ini. Nah, itu teman-teman jelasin pada bahasanya, ya. Ya, misalkan teman-teman memang masih ragu, enggak apa-apa bilang, ya. Oh, ya, Bu, untuk di sini sunatnya yang ada lem sama kater jahit, atau lem sama klem, misal, ya, atau stapler sama apa, gitu, terserah. Teman-teman enaknya yang mana, ya. Kemudian home consent, kalau emang sudah setuju, jangan lupa tanda tangan, ya, di lembar home consent secara tertulis, ya. Pastikan orang tua, ya, pastikan orang tua, ya, ibu, ya, pastikan kalau ada ibu, ibunya dulu, tanda tangan, ya. Dan setelah selesai, ya, baru, ya, silahkan naik ke tempat tidur, ya. Kemudian kelas berapa? Jadi jangan kaku, ya, kalau nyunat itu enggak boleh. Ayo, dek, naik, dek. Ayo, naik. Enggak, enggak apa-apa, enggak usah takut. Jangan gitu, teman-teman, ya. Jadi diajak guyur, kamu suka main apa kamu? Main layanan, ya. Atau sukanya main bola, apa, apa. Dan main HP kamu tahu itu, main apa itu? Oh, mana belajen om, mana belajen om, itu biasanya. Apa kesukaan hero-mu? Kamu suka hero apa? Mas Yonda Aroh, ya, ngomong aja, ya, pokoknya, ya. Meskipun enggak tahu, pokoknya kamu timpali, jangan main apa kamu timpali, gitu loh, ya. Lebih baik lagi kalau kamu punya permainan sendiri. Kamu punya kayak PS portable, tahu ya. PS portable atau apa sih, gamebot atau apa, gitu-gitu, wis. Ayo, main ini, wis, main ini, wis, gitu. Atau di ruangan tempat kerjamu itu ada layar TV, ya. Layar TV yang nyentrong ke anaknya. Kadang anaknya pakai, apa sih, namanya itu yang di timezone, teman-teman, ya. Jadi yang ditutup matanya, tak, itu. Jadi di sunat itu ada hitunya. Itu boleh, ya. Kemudian sambil main PS, ya, dikasih kabel yang panjang, jadi di sunat sambil main PS, lihat, gitu. Itu terserah, teman-teman. Itu adalah bagian dari pengalihan, ya. Pengalihan isu, ya, termasuk kenyamanan pasien, kenyamanan orang tua, marketing, itu. Monggo, teman-teman, desain sendiri, ya. Mau di kasurnya dikasih robot-robotan, di dindingnya mau dikasih gambar, apa, dinosaurus, gambar Dragon Ball, terserah, sudah, ya. Dan itu memang membantu, teman-teman. Itu memang membantu mengalihkan pasien, ya. Jadi kita benar-benar harus melihat. Jadi pasien masuk itu, oh, gambarnya mobil. Oh, ada gambarnya robot, gitu, ya. Oh, ada gambarnya ini. Itu penting. Jadi memang untuk suasana sunat itu, kalau bisa agak dibedakan, ya, agak dibedakan sama praktek umumnya. Ataupun memang mau di, kalaupun memang mau disamakan, berarti praktek umumnya mengikut konsep sunat, gitu, loh. Ya. Kalau orang-orang sudah tua-tua, gitu, 70 tahun, 70 tahun, datang, kan enggak masalah, ya. Lihat ada mobil, meskipun kayak dokter anak, tapi kalau orang tua kan enggak ada masalah, ya. Yarin aja sudah, enggak apa-apa, ya. Tapi kalau, misalkan padana, itu penting sekali, ya. Dia benar-benar akan, benar-benar akan, apa, akan melihat, ya. Akan memperhatikan lingkungan sekitarnya itu tadi. Kemudian, sudah ya, kemudian saya itu berdoa, ya. Saya sudah merasakan, teman-teman, ya. Saya ini bukan, bukan praktisi hitam yang dari awal, terus saya itu semuanya lancar. Enggak, ya. Saya bukan praktisi hitam yang dari awal saya belajar, saya penyari pasen, saya gratiskan, saya keliling, kemudian saya itu langsung dapat pasen, dan langsung enak gitu, enggak. Ya, ya adalah, pasti namanya, di ospek kan masih ada, ya. Nah, itu saya memang dari awal, saya selalu berdoa. Ya, saya selalu berdoa, Bapak, Ibu, ya. Jadi ingat, ini penting, teman-teman. Ini sangat penting sekali, ya. Bapak, Ibu, mari kita, sebelum kita mulai, kita berdoa, supaya Tuhan yang mahal kuasa, ya, memberikan kesembuhan, ya, dan semoga nanti anak Bapak, Ibu, bisa menjadi anak yang soleh, anak yang baik, ya, anak yang bermanfaat, harus macam-macamnya. Harus gitu. Kemudian kita berdoa bersama-sama. Ya, doanya sama kita, sama orang tua, sama anak. Selesai, baru kita langsung excel. Ya, itu memang kita enggak berhenti, teman-teman, ya. Saat mulai mau kita, mau nyuntik, mau apa-apa, itu kita ajak ngomong anak terus. Ya, kecuali memang anaknya diem, atau anaknya tidur, enggak apa-apa, ya. Jadi, dokter sunat itu memang harus apa, ya, harus banyak ngomong, ya, ya, harus nekat, harus dhani. Oke, sekarang kita masuk ke anatomi teknis. Jadi, gini, ya. Ya, jadi ini bukan jorok, ya. Jadi, hati-hati, ya. Ini bukan porno, tapi ini untuk pembelajaran yang memang nanti akan teman-teman hadapi, ya. Nah, kalau gini kan normal, ya. Normal, ya. Tidak ada apa-apa, ya. Teman-teman bisa lihat kanan-kirinya, atas bawahnya semuanya normal, ya. Bagus, ya. Kemudian, kalau kita lihat, mana, ini, ya. Di depan, ya. Di meatusnya juga, sepertinya juga tidak ada pimosis. Ya, jadi dari sini yang kita lihat, kita rabat, ya, sampai ke belakang, ya. Kemudian kita muter ke bawahnya, ya, muter sebalah. Waktunya dilihat semua sudah. Kemudian nanti kita tarik. Kita tarik ke belakang, apakah dia bisa dibuka apa tidak, ya. Oke. Lanjutnya. Ini dari samping, nih, ya. Tuh, dari samping, ya. Jadi, kita dari samping sudah bisa lihat, teman-teman. Jadi, kalau ada pasien sunar, kita lihat dari samping. Oh, tidak gilis. Ini kan secara sekilas, kalau kita gambar. Ini kan glen, ya. Ini batang penisnya, ya. Nah, ya. MN1 kan batang penis, ya. Kemudian kalau kita lihat kurang lebih, ya. Kurang lebih nanti, corona glendisnya, sulcusnya itu yang biru ini. Nah, kan gini. Ya. Itu dalam bayangan saja, teman-teman, ya. Dalam bayangan. Oh, aman. Kita rabah, sambil kita rabah. Tangan kita gini. Ini, ya. Lihat layar saya, ya. Tangan kita gini, sambil kita rabah, ya. Sambil kita rabah, ya. Oh, kayaknya ini. Oh, ini. Jadi, waktu kamu ketemu corona glendnya itu, sulcusnya itu kamu gini. Sulcusnya itu kamu gini, kan. Oh, ya, ini. Untuk apa? Untuk nanti kita marker. Kita kasih, kita kasih spidol, ya. Memang spidol khusus untuk, untuk tindakan bedah itu. Nah, kita kasih marker di situ. Ini, ya, paham, ya. Nah, ini normal, ya. Jadi, kan, sudah kelihatan, tuh. Kemudian, itu kita, ini, ya. Nah, itu, ya. Baru, setelah itu kita coba, kita kencengin. Ini coba, saya buka, ya. Ini coba saya, saya buka. Ya. Nah, ini posisinya belum dibios. Ini belum dibios. Ya, untuk memastikan aja. Saya buka lagi. Itu kan semakin kelihatan, ya. Semakin kelihatan. Nah, ini nanti, teman-teman, ini penting ketika nanti, teman-teman, kalau teman-teman mau ngerjakan manual, ya. Ini kan pembuluh darah, ya. Ini pembuluh darah, ya. Kalau ini, kalau ini, ini sulcus, ini, ini sulcus. Jadi, batasnya kita potong, tuh kurang lebih sampai sini, lah. Yang merah, itu batasnya. Yang merah, itu batas, ya. Yang warna biru, itu pembuluh darah-pembuluh darah. Nanti, kita harus lihat, kita harus jeli, ya. Di kulit, di kulit luar sini, ini memang nanti, kalau kita lihat ada pembuluh darah, itu untuk nanti ketika motong, ya. Kalau pakai klem, misalkan, kita harus lihat. Oh, kalau saya gunting, itu harus belok. Jadi, kalau saya nyunat pakai klem, ya. Saya pelan-pelan, maksudnya saya evakuasi dulu. Saya lihat, oh, ini pembuluh darahnya anak ini besar di sini. Jadi, saya harus ambilnya agak miring. Oh, saya harus gini. Nah, itu memang nanti butuh pengalaman. Tapi, paling tidak, teman-teman punya gambaran, ya. Nah, ini, ya, teman-teman, ya. Jadi, kelihatan seperti ini, ini normal, ya. Dan, kita lihat lagi. Nah, ini, ini bagian bawahnya, ya. Nggak ada apa-apa, ya. Nggak ada benjolan, ya. Nggak ada radang, ya. Kemudian, tidak ada, ini, apa itu? Tumur atau menapapun. Tidak ada nanah, ya. Ini bagus. Nah, ini aman, ya. Bisa kita lakukan untuk tindakan. Nah, ini, saya kap lagi, ya. Nah, ini, ya. Ini nanti salah satunya untuk teknik pembiusan, ya. Nanti kita bisa kembali ke gambar ini lagi. Bagian untuk anatominya, nah, ini, ya. Jadi, kita motongnya nanti, ya. Harus kita batas, ya, teman-teman, ya. Jadi, jangan, kalau memang, teman-teman, belum biasa pakai marker, ya. Kalau saya mungkin sudah tidak pakai marker, saya harapkan sudah bisa merasakan, ya. Sudah bisa merasakan sejauh mana batasnya, ya. Ini kan, ya. Ini kan, sulkusnya kan di sini, ya. Nah, ini sulkusnya, ya. Ya, teman-teman, nanti, teman-teman, nanti, potongnya paling enggak sampai di sini. Kalau pakai dorsum sisi. Tapi, kalau teman-teman pakai cutter, ya, teman-teman nanti ngasih markernya, ya. Kasih markernya itu untuk batas pemotongannya itu nanti di sini, ya. Agak ke depan sedikit. Kurang lebih setengah senti, nah, di sini. Karena kan dia nanti mundur. Teman-teman tarik, ya, sampai yang warna biru ini naik ke atas, ya. Sampai warna biru itu pindah di sini. Nah, sampai warna biru teman-teman tarik. Jadi, ini posisi satu. Ini posisi dua. Teman-teman tarik. Sampai pindah ke yang warna sini. Baru ini dipotong. Ketika dilepas, nanti yang biru kembali lagi ke sini, kan. Jadi, mundur nanti. Mundur sendiri. Nanti kita bahas di, ano, ya. Di mana? Ini anatominya aja, sejelas. Nah, ini, ya. Jadi, harus kita buka, ya. Kita pakai klem. Pakai klem. Bangkok itu kita buka pelan-pelan, ya. Jadi, kita buka. Kayak misalkan, ya. Warna biru ini kita klem, ya. Kita buka. Kita sisir terus, ya. Agak lengket, ya. Pelan-pelan, ya. Pelan. Hati-hati. Karena kalau teman-teman kebanteran, ngeklaimnya. Menyusuri itu untuk membuka prepusium. Nanti kalau sampai melukai glen. Tambah repot. Takutnya glennya ketusuk. Takut glennya itu terjepit. Itu tambah repot, ya. Teman-teman buka terus, ya. Buka, buka. Sampai ketemu fulgu. Baru. Smegmanya dibersihkan, ya. Smegmasnya dibersihkan semuanya. Ya, ini frenulum, ya. Hati-hati, ya. Ini adalah fungsi rekreasi, ya. Pada organe produksi, ya. Jadi, supaya bisa merasakan rangsangan seksual. Kelak. Itu jangan sampai teman-teman potong, ya. Kemudian, itu meatusnya. Ini glen, ya. Kemudian ada kulit-kulitnya, ya. Oke. Sudah. Kemudian. Nah, ini dari samping, ya. Seperti ini. Ya. Ini yang normal, ya. Kemudian ini nanti kalau mau cutter kita pakai layer sebelah ini, ya. Yang warna kuning, ya. Jadi, ini adalah gambaran penis dari samping seperti tadi. Jadi, teman-teman waktu ngeraba pakai tangan itu. Diraba semuanya dulu, ya. Kemudian kalau sudah, dimarker, ya. Kalau memang sudah dilakukan tindakan, sudah dibios, apa? Sudah dibersihkan semuanya, baru dimarker tadi. Kalau mau pakai cutter, agak ke depan. Nanti baru ditarik sampai birunya pindah ke sini. Ya. Kalau mau pakai dorsum sisi, ya, enggak apa-apa. Teman-teman kasih tanda dekat-dekat sini, enggak apa-apa. Nah, ini. Ini kalau dorsum di dekat sini. Tapi kalau pakai cutter, agak ke depannya. Oke, sudah. Ini mul darahnya, ya. Makanya penis itu sebetulnya, ya. Dia itu, kalau teman-teman kena potong apa, dia langsung keluar darah. Ya, kan? Dia langsung keluar darah. Atau teman-teman misalkan sensitif lah dia itu. Untuk ini. Karena memang penis itu memang full semuanya pembuluh darah. Untuk ereksi nanti, ya, kan? Kemudian, memang penis itu, kalau misalkan kena glen gitu ya, memang sepertinya heboh ya. Barahnya banyak keluar, macem-macem. Tapi, dengan adanya banyak pembuluh darah di sana, itu memberikan efek cepat sembuh gitu. Jadi, cepat sembuhnya. Karena nutrisi kan banyak bergian. Nutrisinya banyak. Kemudian, obat-obatan juga di situ bisa efektif di sana, ya. Tapi, kalau memang ada masalah, sepertinya heboh, teman-teman, ya. Banyak darahnya makanya, teman-teman tetap harus hati-hati. Tapi, juga harus berani. Ya, hati-hati kalau enggak berani, ya, enggak bisa jadi tukang sunat. Ya, enggak bisa jadi tukang sunat, ya. Ya, benar, teman-teman. Jadi, tukang sunat itu, saya bukan bicara masalah uangnya saja. Bukan, ya. Tapi, memang pada kenyataannya, orang tua itu seperti itu, gitu loh. Minta yang bagus, dok. Minta yang mahal, dok. Minta yang ini, minta yang itu, gitu loh. Jadi, masih banyak yang seperti itu. Makanya, teman-teman tetap ini. Ya, iya, teman saya itu, ya, bukan itu. Bukan itu, hitung-hitungan mata duitan, enggak. Dia sampai cerita, ya, aku, saya ini bangun rumah dari sunat. Saya ini beli mobil dari sunat, Mas Fahmi, kata. Loh, iya, benar, teman-teman. Ya, enggak apa-apa, kan halal, ya, kan. Apakah kita melakukan perbuatan dosa, kan? Tidak. Ya, apakah kita seperti itu? Kan tidak, teman-teman, ya. Tapi, memang kenyataannya, permintaan demand itu banyak, macam-macam, dan itu biayanya juga enggak murah, gitu loh. Jadi, secara ekonomi juga, Alhamdulillah, ya, juga Alhamdulillah. Ya, kemudian, apa, pasiennya juga banyak, ya. Orang tua itu juga senang, gitu ya, ketemu dokter yang perhatian, ya. Ya, teman-teman nanti ditelepon sama para mama-mama, ya, para ibu-ibu, ya, jam 11 malam, jam 12 malam. Dok, anak saya, dok, gimana ini, dok? Gimana dokter, tolong? Ya, sudah diterima, ya, diangkat, dikunjungi. Itu kuncinya, ya. Jangan dilupakan. Meskipun, teman-teman, tekniknya pintar, tapi kalau orang tua tanya, teman-teman, enggak bales, ya. Tidak dihiraukan. Ya, sudah. Hilang pasiennya. Ya, hilang, ya. Ini syaraf-syarafnya, ya. Kita sekedar tahu. Ini dari eksteriornya, ini dari interiornya. Nah, ini kan normal, teman-teman, ya. Kalau webut penis itu, jadi ada, kayak ada sambungan di sini. Jadi, ini tuh, penis sama skroturnya kan masih ada, ya. Sudut penoskrotalnya kan masih ada, ya. Nah, ini, ya, ya. Sudut penoskrotalnya kan masih ada. Tapi kalau webut penis itu, enggak, jadi ini tuh kulit semua. Ya, ini kulit sampai ke sini, ya, gini. Nah, ini kulit. Nah, ini kulit semua, gini. Bisa bayangkan, ya. Jadi, kayak apa sih? Kayak bebek. Kayak kakinya bebek itu, loh, teman-teman, ya. Kayak gitu kan, susah, ya. Mau dipaksakan, itu jangan dikerjakan. Kita rujuk saja ke bedah anak atau bedah urologi, ya. Dimana yang diarah teman-teman itu ada, enak, ya. Saya ngambil, saya minta agent manggilnya teman-teman, ya. Lupa dan biar enak, ya. Biar gampang menyebutnya, ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, ya. Oke. Selanjutnya adalah, ya, metodenya, ya. Kita langsung masuk ke pembahasan bahwa di event Ingenio yang hari ini, kita membahas tentang metode Dorsum Sisi dan metode Kater, ya. Metode Dorsum Sisi dan metode Kater jahit. Ya, metode Dorsum Sisi, ya. Dorsum Sisi itu apa dulu, ya. Dorsum Sisi itu sebagai, oleh masyarakat dikenal sebagai hitam atau sunat, ya. Atau sumpit, ya. Pada dasarnya ada pemotongan sebagian dari preposium penis, ya. Hingga keseluruhan glen penis dan corona radiatannya terlihat jelas. Jadi sampai corona radiatannya terlihat jelas. Sampai surkusnya itu, ya. Merupakan organ tubular yang dilewati oleh uretra, ya, untuk saluran kuncing, ya, saluran semen ketika berhubungan telak, berhubungan seksual, ya. Keuntungannya apa, ya. Kalau pakai metode Dorsum Sisi, ya. Kalau pakai metode Dorsum Sisi itu, resiko menyayat atau memotong penis lebih kecil. Karena kita kan pakai gunting, teman-teman, ya. Setelah kita evaluasi, kemudian kita gunting. Ketika kita gunting itu, kita kan bisa pelan-pelan, ya. Pelan, 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 ya. Kemudian, kelebihan kulit mukosa bisa diatur. Ya, karena pakai gunting, kita bisa mengontrol, ya. Sejauh mana. Ya, sejauh mana. Apa itu? Bisa digunting sampai mana. Ya, jadi bisa digunting, ya. Digunting pelan-pelan, gini, ya. Kita lihat, ya. Gelok ke sana. Gunting lagi, ya. Itu kalau pakai Dorsum Sisi. Ya. Kemudian, mengatur panjang pendeknya pemotongan mukosa. Ya, ya. Kita bisa lihat, ya. Kan setelah kulit ada mukosa, teman-teman, ya. Jadi, preposium kita buka itu masih ada mukosanya. Kemudian, tidak melukai glen dan frenulum. Ya. Karena, teman-teman bisa kontrol. Ya. Pendaraannya bisa cepat diatasi. Memang setiap kita gunting, keluar darah. Kita tekan. Gunting, tekan. Gunting, tekan. Gunting, tekan. Ya. Untuk pendeta pemosis atau paraphosis juga bagus, ya. Baik untuk memulai, ya. Teknik yang paling aman. Ya. Teknik yang paling aman, ya, ini, ya. Pakai Dorsum Sisi. Kerugianya, tekniknya sulit dan rumit. Ya. Kalau teman-teman baksos, pakai Dorsum Sisi, alamat sampai isya. Ya, pasiennya 100. Teman-teman pakai Dorsum Sisi, misalkan. Ya. Lama. Ya. Bisa sampai malam. Bisa sampai jam 4 sore. Kalau mulai, kalau 100 pasien dari jam 8. Apalagi tenakesnya sedikit, misalkan. Ya. Asistennya sedikit. Itu lama. Ya. Kemudian, insisinya sering tidak rata atau tidak simetris. Ya. Karena memang satu tergantung gunting, ya. Tergantung skillnya teman-teman waktu menggunting itu seperti apa. Ya. Bisa lurus apa enggak. Ya. Kemudian teliti apa tidak, telaten apa tidak. Kalau teman-teman enggak teliti, enggak telaten, ya miring-miring nanti. Apalagi gemeter. Ya. Waduh, gimana ini. Gemeter, gemeter, gemeter. Nanti bisa-bisa mukosannya atau prepsumnya tidak rata. Tidak bagus, ya. Dan pendarahannya relatif lebih banyak. Kenapa? Karena disitu tidak ada yang kita gunakan untuk kerasingnya itu, tidak ada. Jadi benar-benar kita menggunting pembuluh darah. Ya. Kita menggunting pembuluh darah. Sehingga disitu akan menimbulkan keluarnya darah yang relatif lebih banyak, ya. Indikasinya untuk masalah keagamaan, ya. Untuk melakukan tindakan medis, misalkan karena ada sering anodok, sering, apa, kalau pipis, misalkan sering tembung, ya. Sering infeksi, ya. Kemudian sering demam anaknya dan segala macamnya, ya. Kemudian pimosis, ya. Kalau pimosis wajib disunai. Ya, infeksi juga sama, ya. Perlekatan gelang dengan preposium, ya. Terlalu nempel, ya. Sehingga kadang-kadang itu kotorannya banyak, ya. Ya, tidak bisa bersih. Waktu pipis, dan segala macam itu wajib untuk disunai, disunai, ya. Karsinoma penis yang mengenai preposium. Kalau teman-teman ragu, dirucu aja ini, ya. Kondiloma dan masalah hijimnya. Kontraindikasinya tadi sudah, ya. Hipospadi, ya. Atau kode tanpa hipospadi, ya. Dan balonopositis 1. Ya, intinya. Ada gangguan dari bentuk penis. Disitu aja. Teman-teman sudah tahu. Teman-teman sudah paham, ya. Bentuknya penis itu seperti apa. Ya, sudah. Itu yang teman-teman kerjakan dulu, ya. Oh, dari ujung depan sampai ke belakang. Tidak ada seperti web tenis. Web tenis, ya. Tidak ada seperti kulit yang memanjang. Kemudian, tidak ada benjolan. Ya. Preposiumnya meskipun pimosis. Ataupun mungkin ada perlekatan. Itu bisa dibuka. Udah, itu aja teman-teman kerjakan. Ya. Kontradikasi relatifnya, yaitu gangguan pembukuan darah. Intensi lokal atau ada gangguan hormon. Ya. Tapi biasanya jarang. Yang sering itu, ya. Normal. Ini ya. Ini hipospadi. Di bawah, ya. Dan epispadi. Fokus kita untuk mencari yang normal-normal dulu. Kenapa? Nah, kalau yang masih belajar, ya sudah. Yang biasa-biasa, ya. Kalau kita nanti juga muluk-muluk yang aneh-aneh, bisa-bisa nanti karir kita yang terantam. Ya. Kalau teman-teman ada masalah, ya. Sampai seperti itu sunatnya. Teman-teman nanti di blacklist sama Idy dan segala macam. Teman-teman sudah tidak bisa nyunat, tidak bisa praktek umumnya, dan segala macamnya. Jadi ingat ya, jangan terlalu pede. Tidak boleh. Terlalu pede, tidak boleh. Ya. Harus hati-hati. Dan ini ya, untuk penampangnya. Ini yang digital, ini yang digital. Jadi kalau kita tadi lihat, kita kasih tanda. Itu gimana tadi? Kalau memang kita mau turun sisi, kita potong ya. Kita potong itu batasnya. Kalau di sini, kita potong turun. Nah, di sini berhenti, baru kita muter. Ya, ke sana kita potong. Terus, ke sana juga kita potong. Muter, teman-teman ya. Kalau kita mau pakenya apa tadi, cutter agak ke depan. Marker-nya agak ke depan. Jadi di batas itulah nanti yang harus kita potong. Oke. Langkah-langkah metode dosis sisi. Ya, mempersiapkan dan mengecek semua alat dan alat yang diperlukan. Pastikan teman-teman satu ruangannya terang, nyaman, pasiennya tenang, tidak berontak. Orang tua juga tenang, tidak mengganggu. Baik orang tua atau anak tidak mengganggu, tidak menendang, tidak memukul. Kalau memang teman-teman lihat anaknya ini terlalu aktif. Nangis, nangis, teriak-teriak, hukul, nendang, mending, depending. Mending, depend, depending. Meskipun orang tuanya, tidak apa-apa, sudah, dok, sekalian, dok. Jangan tahu ini, sekalian anaknya ini, sudah. Jangan dituruti. Orang tua yang memaksa seperti itu, jangan dituruti. Karena nanti kalau ada apa-apa, tetap teman-teman yang disalahkan. Pasennya nendang-nendang. Pasennya, oh, cok, dok, tidak mau, dok. Ya, maaf-maaf, teman-teman. Ya, kadang namanya anak-anak, ya. Dia juga bisa mengeluarkan kata-kata jorok. Bahkan bisa keluar kata-kata yang mencelah untuk orang tuanya. Ya, kalau saya sudah biasa, ya. Jadi, seketawa saja, wis. Nah, yuk, tidak boleh. Ditenangkan dulu. Ya, ditenangin dulu. Ayo, ibu, di sebelah sana, bu. Coba kasih mainan, didampingi. Karena macam-macam. Ada yang teriak, ada yang mau sama mama. Ada yang nendang, ada yang mukul, ada yang lari. Ya, jadi bukan sunat itu terus enak, gitu ya. Eh, adek, dibius-dibius. Terus anaknya ketawa-ketawa, gitu. Tidak ada, ya. Ya, sebagian seperti itu ada. Tapi kita harus siap dengan kondisi apapun, ya. Kadang, mulai dari awal sampai akhir, anak itu nanya juga sering saya, teman-teman. Ya, dipegangnya sama orang tuanya, saya ngerjakan. Ya, supaya fokus, ya. Tapi kalau teman-teman merasa terganggu dengan teriakannya pasen, anaknya kok berontak, tidak ada yang megangi, sebaiknya ditunda. Ya. Jangan dilanjutkan, ya. Oke. Kemudian menempatkan aliran bahan. Ada tempat yang mudah dijangkau, ya. Siapkan, taruh di pinggirnya, ya. Pakai dorongan itu, taruh di sampingnya, teman-teman. Kemudian kerjakanlah supaya, apa, teman-teman perlu apa enak. Ya, minta tolong asisten, atau kalaupun harus ambil sendiri juga, ya. Ya. Kemudian setelah itu, sudah aman, baru kita ke pasen, ya. Dek, kelas berapa, Dek? Ya, hobinya main apa? Main futsal. Usama, Pak Dottor juga suka futsal, gitu, ya. Suka kelebulah apa? MU. MU kalahan, misal, ya. Atau apa, terserah teman-teman, sudah, ya. Pokoknya di Buyoni, misalnya pasen itu senang, pasen itu lupa, ya. Kalau dia mau disunat, misal, ya. Ya, untuk anam nasi singkat ini, untuk anu aja, lah. Untuk krosek ulah. Ya. Oh, namanya ini ya. Namanya Risa. Lu siap berapa. Terus baru teman-teman bisa noleh lagi ke orang tuanya. Bu, benar ya, bu. Ya, ini gak ada. Sakit ini, gak ada ini, gak ada ini, gak ada ini, gak ada ini. Oh, gak ada. Bu, pun. Tapi itu cuma hanya untuk memastikan tembak ini. Takutnya mungkin waktu datang pertama itu ayahnya, datang kedua ibunya, gitu loh. Ya, teman-teman silahkan mau konfirmasi di awal, boleh, atau teman-teman pas baru ingat. Sebelum tindakan, aduh, ya. Saya tak tanya lagi, saya tak tanya lagi, gak apa-apa. Ya. Jadi, tidak usah khawatir kehabisan pasien, selama teman-teman sesuai dengan SOP. Ya. Selama teman-teman itu sesuai dengan bekerja, sesuai dengan SOP, insya Allah, semuanya akan aman-aman saja. Ya. Kemudian baru, ayo dibuka celananya. Ya. Jadi, komunikasi, teman-teman, ya. Jangan. Ayah, buka celananya. Jangan gitu, ya. Ayah, sarungnya dibuka dulu. Jangan sinis, ya. Jangan, jangan. Jangan dengar nada marah, ya. Ayah, dibuka dulu sarungnya, gitu, ya. Nah, enggak sakit kok. Kayak, 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 digigit semut. Ya. Kayak, digigit, apa, lalat, misalnya. Terserah teman-teman, ya. Dengan selnya teman-teman, ya. Dengan gaya teman-teman untuk bisa guyon, ya. Karena itu memang salah satu yang membuat orang tua tenang, ya. Ya, itu, ya. Terserah nanti gimana. Silahkan, yang penting, buatlah orang tua dan pasien itunya. Ya, ya. Kemudian, cuci tangan, ya. Sesuai dengan ini. Kemudian pakai handscone, ya. Pake handscone, kemudian baru kita desin-deksi di arah operasi, ya. Ya, desin-deksi di arah operasi dengan sentrikugal, ya. Pakai betadine, boleh atau pakai, apa itu, alkohol juga boleh, enggak apa-apa, ya. Pokoknya yang penting harus didesin, reksi dulu, ya. Puter selesai, baru pakai adus dari, ya. Kalau baksos mungkin jarang, ya. Ya, kadang-kadang kita pakai, ya. Kadang-kadang juga, sekali pakai kan juga kadang-kadang habis atau apa, ya. Tapi tetap, kalau bisa, ya, untuk pakai adus dari, ya. Tapi kalau memang teman-teman darurat, misalkan teman-teman malam, ya, adus dari-nya lagi di cuci, masih basah, dan ada pasien yang memang dia itu perlu untuk sunat malam itu, karena kalau pipis dia kesakitan, pemosinya, enggak apa-apa, teman-teman, kerjakan tanpa adus dari, ya. Bukan ini melanggar, bukan. Tapi setidaknya adus dari itu, kalau teman-teman bisa menjaga dari segi sterilitas yang lain, kayak handscone, kayak alat-alat, ya. Kayak tempat itu, insya Allah semuanya masih aman, ya. Daripada nanti anaknya enggak bisa pipis, malam-malam, ya, kesakitan, tambah, tambah kasihan, ya, kita, ya. Melakukan anestesi blok dan infiltrasi sebutan pada korpus penis ke arah proksimal, ya. Nah, ini, nah, ini, blok ini, ya. Nah, itu. Lihat, ya, kelihatan gambarnya, ya. Jadi, kalau kita mau anestesi, ya, jangan langsung di-blush, jangan gitu, ya. Lihat pasiennya dulu, ya. Kalau pasiennya itu, kalau pasiennya itu memang sudah tenang, diem, deh, misi ya, Pak Dokter, Pak Dokter Bius, ya, gitu. Aduh, biasanya sudah masuk, aduh, kadang ada tiba-tiba nendang, itu juga ada, ya. Nah, pertama kita lakukan blok dulu, ya. Kita lakukan blok dulu. Gimana, mas, caranya blok? Blok itu kalau pasiennya kan enggak mungkin berdiri, ini tidur, ya. Jadi, kalau ini posisi tidur, kalau kamu rabah, ya. Jadi, misalkan yang warna merah ini adalah tanganmu, ya. Kamu rabah, ya, pakai tanganmu ini, ya, ini anggap ini jarimu, ya. Nah, ini kamu rabah kan ada tulang, ya. Ini kan simpisis-pubis, ya. Ya, ini kan simpisis, ya. Nah, dari situ, dari tulang-pubis ini kamu rabah. Jadi, pastikan dulu kamu ketemu sama tulangnya, ya. Ini salit tulang, ya. Terus, kamu dorong ke depan. Jadi, seperti ada jurang masuk. Nah, gini nanti jatuhnya. Lihat tangan saya ini, ya. Di kamera, ya. Ya, jadi kalau teman-teman itu rabah, ya, ini simpisis-pubis, ya. Kemudian teman-teman dorong dari simpisis-pubis itu ke depan. Kerasa nanti A. Seperti ada jurang ke dalam. Ada jurang. Itulah yang kita tusuk pakai seperti 3 cc, apa? Ya, seperti 3 cc. Jadi, ini yang kita susuk. Jadi, jari kita itu masuk, teman-teman, ya. Dari dalam sini kita rabah. Terus, jari kita itu masuk ke sini. Kerasa kok bisa kok. Ah, masuk ini. Itu jari kita itu masuk sampai sana. Setelah itu, barulah kita posisikan jurang itu untuk dimasukin sama jarum. Jadi, jangan asal ngeblok. Kalau teman-teman asal ngeblok, tidak kerja, kasihan anaknya. Kenapa? Karena salah satu yang utama dalam kesuksesan sirkumsisi adalah bius. Kalau teman-teman di awal biusnya itu amburadul, teman-teman di awal biusnya itu tidak tepat masuknya, tidak dengan teknik, sampai lama pasalnya kesakitan. Ya, dicek sakit dok, sakit dok, sakit terus. Karena tidak tepat. Karena tidak tepat, teman-teman. Jadi, ingat ya. Coba nanti kalau ada anak kecil, teman-teman rapah. Ada tulang simfisisnya. Kemudian, teman-teman gini tangannya. Ini simfisis dulu gini. Ikuti ke dalam. Ke bawah. Itu ada jurang. Itu yang teman-teman tembak. Istilah itu untuk teman-teman masukkan. Kalau anaknya kecil, tidak gemuk, kita pakai 26. Kalau memang gemuk, agak besar, pakai 25. Kemudian, kemudian kita masukkan. Ini anggap posisi tidur ya, teman-teman. Ini anggap posisi tidur ya. Jadi, posisi tidurnya. Baru ini kita masukkan. Jarum. Nah, ini ya. Ke jurang. Nah, ini ya. Ini ada jurang. Ini jurangnya. Masuk sini. Ini masuk sini. Pakai 26. Masuk full. Jarum 26-nya masukkan full. Jangan separuh-separuh. Tidak usah takut. Jadi, kalau misalkan mata garpu-nya ini ya. Mata garpu ini jarum 26. Kita masukkan full. Sudah ya. Kita masukkan sampai mata garpu-nya tidak kelihatan. Masuk plek. Nah, sampai tidak kelihatan. Gini sudah. Baru kita anggap. Itu untuk yang block. Karena block ini penting. Kalau teman-teman blocknya salah. kasihan pasiennya. Teman-teman nunggu lama enggak kerja-kerja. Nah, ini ya. Jadi gini ya. Nah, itu. Lihat tuh gambarnya itu ya. Teknik anestesi block. Ini block yang sebelah kiri. Ini block ya. Ini block ya. Pada merah yang saya bulet itu adalah block. Itu dari atas ya. Jadi, kurang lebih itu simpsis pubis-nya itu ada di sini. Simpsis pubis-nya itu di sini. Nah, ini simpsis pubis. Kalau teman-teman rabah di situ ada tulang. Kemudian baru kita kedepankan itu ada jurang. Baru kita masukkan gini. Maksudnya berapa dok? 1 cc. Kalau kita pakenya 3 cc kan. 2 cc ya. 2 cc. Kan PHK itu kalau ada 2 cc. Kita masukkan yang block 1 cc. Nanti yang bawah. Yang ini. Yang sebelahnya nih. Yang sebelahnya ini. Yang sebelahnya ini kita masukkan ke dalam tegak lurus. Jadi pertama tegak lurus. Darum 26 masuk semua. Tegak lurus. Kemudian ke samping sana. Kemudian ke samping sana. Jadi coba saya ini. Ini ya. Bentar ya. Nah ini ya. Ini nih teman-teman ya. Jadi kalau kita mau infiltrasi. Infiltrasi itu. Kita pertama masuk jarum dari sini ya. Titiknya itu dari sini. Nah itu. Lihat. Itu adalah titik untuk masuknya kita nanti sunat teknik infiltrasi itu seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang pertama adalah kan kita 2 cc. Ya kan? 2 cc. Yang blok kita masukkan 1 cc. Kemudian yang ini kita masukkan setengah-setengah sama 0, berapa? Sedikit-sedikit aja. Masukkan. Kita masukkan. Misalkan kesananya. Kemudian kita masuk. Lurus dulu. Lurus pokoknya masuk. 0, 3 cc boleh. Kemudian ditarik keluar sebetnya jangan sampai lepas. Kita tarik sedikit. Setelah lurus kita belokkan ke kiri. Boleh. Masukkan kesana. Itu juga 0, berapa cc. Masukkan kesana 0, berapa cc. Sudah. Tahap 1. Biosnya kita lepas. Kita tarik. Baru setelah itu kita pijat-pijat. Ini penis ya. Tangan saya ya. Setelah biasnya masuk baru kita pijat. Kita pijat. Bawahnya kita pijat. Kemudian di pangkal penisnya kita pijat. Ini ya. Kita pijat. Ini kita pijat. Kita pijat. Terus ke depan ya. Naik. Kita pijat. Kita putar. Kita putar. Kita putar ya. Sudah kita ginikan. Tidak apa-apa kita pijat ya. Samping-samping-samping. Sudah. Baru kita evaluasi. Gimana burungnya? Ilang apa enggak? Ilang dok. Kok ilang burungku? Gitu kadang-kadang. Ya. Ya dok. Sudah enggak kerasa. Kadang masih kerasa. Masih kerasa. Masih kerasa. Karena enggak sama ya. Yang mana itu enggak sama. Jadi blok satu. Satu cc. Bawahnya baru ya. Sisanya itu kita bagi teman-teman. Misalkan di bawah itu sisanya satu cc. Kita bagi sepertiga. 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 Jadi enggak usah takut untuk nambah. Nanti memang misalkan diperlukan. Karena. Sampai dua ampul itu juga masih boleh kok ya. Dua ampul. Yang itu masih aman ya. Makanya tadi tuh. Kalau teman-teman biosnya itu enggak tepat. Teman-teman nanti bisa habis banyak. Karena enggak kerja-kerja. Ya. Makanya. Doktor Sunatuh. Kalau bisa. Sekali. Apa. Anestesi itu langsung. Gitu loh. Dapat. Dapat tiga menit langsung kerja. Ya. Supaya anaknya juga. Enak. Orang tua yang lihat juga aman. Gitu ya. Tenang. Selesai. Nah ini ya. Jadi. Masuk dari atas. Sisanya dari bah. Dari sini. Ya. Kalau ujung penis masih terasa gimana. Misalkan ya. Setelah kita bios. Ini sudah ya. Dan kita tanya. Dek. Gimana. Sudah hilang. Belum. Durungu. Sudah tebal apa belum. Gitu ya. Belum dok. Masih sakit dok. Gitu. Ya. Pijet lagi. Pijet terus. Pelan-pelan pijet. Pijet ya. Dan. Hanya lagi gimana. Sudah hilang belum. Misal. Ya lumayan dok. Kita pertama ngecek itu pakai tangan. Ya. Jangan langsung diklaim. Teman-teman. Ya. Ngerti ya. Jadi kita ngecek itu pertama adalah pakai tangan. Dicubit pelan. Ya. Dicubit pelan. Dia sudah bilang. Sudah dok. Tidak terasa. Kalau anaknya kadang-kadang kan suka bohong. Sakit dok. Sakit. Kadang tidak kita cubit. Ngomong sakit. Ya. Kadang saya cuma tangan saya di atasnya penisnya. Gimana sakit. Sakit dok. Padahal tidak diapa-apakan. Ya itu adalah salah satu kebiasaan para anak-anak ya. Ngomongnya sakit. Tapi kalau yang sudah ngerti biasanya ya bilang. Tidak. Tidak sakit dok. Ya. Nah kalau masih sakit gimana. Nah. Kalau tadi kan kita. Bloknya satu di sini ya. Atas ini kan ya. Kemudian dari bawah tadi ya. Kalau memang masih kerasa kita tambahkan di jam 2 atau jam 10. Ya. Setelah kita pakai tangan. Kita pakai klem. Ya. Klemnya jangan langsung dikerk. Jangan gitu teman-teman ya. Jadi klem. Ya ini pen. Ini mukosa ya. Mukosa. Kemudian ini lihat di gambar ya. Kemudian ini mukosa kita tekan sama klem. Kayak gini contohnya ya. Kayak ini nih. Tekan pelan-pelan. Sakit. Tidak dok. Agak tekan. Tidak dok. Baru setelah itu kita coba klem seperti ini. Ini gunting ya. Ini gunting ini. Bukan klem. Tidak maksudnya. Istilahnya kita coba jepit. Di mana? Di preposiumnya. Ya. Ini ya. Gini ya. Ini di sini kita jepit. Pakai klem. Klem bengkok atau klem terus boleh. Coba kita jepit. Krek. Jadi klemnya sampai bunyi krek gak apa-apa. Sampai ngunci. Krek gitu. Ya kalau memang sampai ngunci. Dan itu sudah menjepit kulitnya pasien kan pastikan. Dan pasiennya gak ada apa-apa. Berarti sudah siap. Paham ya? Jadi. Jadi jangan setelah bios. Langsung geradak-geradak-geradak. Ya langsung main. Jangan. Evaluasi dulu. Pakai tangan dulu dipijet. Dapat dua menit. Kerasa. Prosolek. Kerasa mas. Sudah enggak dok. Baru kita pakai alat. Jadi setelah pakai tangan dia sudah confirm tidak terasa. Baru kita pakai alat. Kita tekan. Pelan. Sakit mas. Jadi pertama pelan-pelan ya. Tekan pelan-pelan. 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 Enggak ada keluhan baru. Kita krek ya. Tuh. Nah setelah kita krek itu pasiennya ngomong enggak sakit apa enggak. Setelah pasiennya enggak sakit baru. Misalkan ada orang tua apa-apa. Ini ya. Ini kelemnya sudah neken. Sudah di jepit. Pasien sudah tenang. Artinya biosnya sudah tidak terasa. Baru teman-teman bisa lanjut untuk mengerjakan. Oke. Selesai. Kemudian. Ya. Selanjutnya. Melakukan konfirmasi ya. Apakah nasib telah berhasil. Ya. Kemudian. Setelah memang sudah aman. Sudah bios. Sudah masuk. Glennya dipencet-pencet. Apa. Kulitnya dipencet-pencet. Mokosannya dipencet-pencet. Tidak ada keluhan apa-apa. Dia tidak mengeluh sakit. Baru kita buka pre-pusium. Ya. Baru kita buka pre-pusium pelan-pelan. Ya. Baru kita buka pre-pusium itu pelan-pelan. Kita buka pelan. Kita buka pelan-pelan. Jadi kayak tadi ya. Kita pakenya itu. Apa tadi? Klem bengkok. Ya. Klem bengkok kita buka gini. Lihat ya. Ini misalkan penis. Lihat tangan saya. Jadi misalkan ini ada kulit penisnya. Kita pakai klem. Kita buka. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kesamping. 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 Pelan-pelan. Jangan sampai melukai glennya ya. Jangan sampai melukai glen. Pelan-pelan. Sampai-sampai batas sulukus coronanya. Baru kita lihat. Smegmanya kita bersihkan. Yang kotor-kotor itu kita ambil pakai kasa. Kasa kasih betadine. Kita keluarin semua gini ya. Kita tarik gini ya. Sampai bersih. Bersih, 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 bersih. Kemudian kita kembalikan preposium yang sudah kita bebaskan tadi. Yang belum dipotong. Kita kembalikan ke posisi semula. Kita kembalikan ke posisi semula. Kita dorong gini ke depan kan. Nah, sampai posisi normal penis tadi itu. Baru kita klem. Kita klem di mana? Di jam 11. Di sisi jam 11. Jam 1 dan jam 5. Kemudian, itu baru kita gunting. Kita gunting dari atas. Kita gunting preposium. Pada jam 12 sampai ke koronagrandisnya. Gunting. Kemudian, lakukan jahit kendali. Kita jahit dulu di jam 12 untuk megang. Untuk megangnya. Supaya enak. Setelah selesai. Baru kita gunting preposium melingkar. Dan sisakan krenulum pada klem di jam 6. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi, setelah kita melakukan pembatasan ya. Sekitar 3 mili ya. Proksimal dari sekurus korona. Ini ya. Jadi, setelah kita kasih tanda di sini ya. Warna ungu ini. Warna ungu. Ya, baru ya. Kita klem tadi jam berapa? Jam 12. Jam 11. Jam 1. Setelah itu, baru kita gunting ya. Gunting pelan-pelan. 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 Kalau sudah mulai membuka. Bisa kita nanti kendalinya. Kita pindahkan ke jam 7 sama jam ini. Itu terhadap teman-teman. Yang mana enaknya. Bidang kita gunting. Sampai batas seperti ini. Nah, ini ya. Setelah selesai. Kita gunting. Jadi, kalau kita gunting. Lihat ini ya. Warna merah ya. Warna merah ini kita lihat. Kita gunting dari sini ya. Kita gunting. Jalan. 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 Sampai sini. Dan kita jahit. Sampai sini kita jahit dulu. Kita jahit dulu. Boleh ya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan ke samping. Kiri kanan. Ke mana? Ke kanan dulu boleh ya. Nah, kita gunting. 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 Agak maju kan. Nah, gini kan bentuknya. Nah, ya. Sama. Setelah selesai kita pindah yang satunya. Ya. Kita setelah ini kita gunting yang ini. Ya. Baru kita pindah ke yang sini. Nanti sampai kelihatan seperti ini teman-teman ya. Sampai teman-teman kelihatan gambar yang sebelah kanan atas ini. Nah, sampai buka kayak gitu ya. Sampai. Ya. Inilah namanya dardun visi. Ya. Setelah selesai. Belum apa. Setelah sudah menyampai posisi seperti ini. Baru kita gunting kelebihan-kelebihannya ya. Kelebihan-kelebihannya kita gunting ya. Contohnya seperti yang bawah itu ya. Baru kita gunting ya. Dari sini ya. Kita gunting. Nah, baru kita gunting. Satu-satunya juga. Setelah itu di-dap. Ya, pasti keluar darah kan. Kita tekan sama kasa baru dijahit ya. Jahit-jahit. Abis jahit, tekan kasa. Jahit, tekan kasa. Jahit, tekan kasa. Ini adalah dorsum sisi teman-teman ya. Dorsum sisi itu memang biasanya kalau di saya sudah jarang karena memang pasiennya juga rata-rata itu mintanya cutter sama lem. Klem. Tiga itu yang memang primadona. Tapi yang paling enak itu lem, teman-teman. Kalau saya pribadi paling suka saya tuh lem. Karena tidak ada resiko. Simple. Tidak ada tanggungan melepas. Ngelepas apa? Melepas alat. Karena khawatir. Takutnya anaknya tidak bisa pipis. Takutnya sama anaknya gitu ditarik. gitu ya. Dan macam-macam. Kemudian. Sudah ya. Jadi setelah digunting ya, muter sampai ke prenulumnya tadi ya. Guntingnya sampai ke sini ya, teman-teman. Sampai muter gini ya. Jadi kalau ini... Ini ya, lihat ya. Jadi setelah kita buka jam 12, kita tarik. Kemudian baru kita gunting. Lihat ya, warna biru di pojok kanan atas. Warna biru di pojok kanan atas kita gunting. Gunting, 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 gunting. Dan satunya juga sama. Gunting, gunting, gunting. Seperti ini ya, sama ya. Baru kita... Ini kanan lagi ya, apa. Evaluasi untuk pendarahan. Keluar. Oh ya, bagus. Oke. Setelah digunting selesai, ya. Baru kita evaluasi apakah ada pendarahan apa enggak. Ya, memang ada ya, kita jahit dulu ya. Di mana sumber pendarahan kita jahit. Misalkan sudah selesai, misalkan, oh jam 12 ada darah, masian. Kita tekan sama kasar, oh masih keluar. Oh masih keluar. Seperti ini ada caranya, teman-teman. Kalau enggak mau di jahit itu bisa. Pakai cutter itu. Jadi pakai cutter nanti yang akan kita bahas. Itu kan ada pemanasnya. Itu kita nyalakan. Kemudian kita matikan, waktu apinya mengecil, waktu panas merahnya itu mau menghilang, kita tekankan ke sumber pendarahannya. Itu namanya soft cutter. Jadi kayak chest tapi kecil sekali. Jadi chest, chest, chest gitu. Ya tipis saja, jangan kebanyakan. Kebanyakan nanti luka bakar. Selesai, kemudian. Apa ini? Lakukan pematokan perendulum. Saya perendulum dulu pada angkat. Pakai matras horizontal. Kalau saya biasanya pakai cross. Kalau perendulum itu. Di cross. Jadi bentuknya X. Seperti yang kajalaman ini. Atau teman-teman di matras horizontal boleh. Setelah itu kemudian dipotong. Perendulumnya dinistal jahitan. Terserah teman-teman. Kalau memang teman-teman mau potong dulu, enggak apa-apa. Dipotong dulu kemudian dijahit boleh. Yang penting perendulumnya jangan dipotong. Itu saja. Kemudian setelah selesai, kontrol lagi. Setelah dijahit. Setelah jahit semua. Selesai mukosa sama kulitnya sudah. Sesuai dengan sulkusnya. Tidak ada pendaran lagi. Lihat-lihat aman semuanya. Baru dikasih antibiotik. Kalau saya ambil antibiotiknya teman-teman. Saya pakai salep mata. Apa yang sendo itu. Bukan saya ini promosi. Saya enggak tahu ya. Saya enggak tahu mereknya, saya enggak tahu. Tapi biasanya saya pakainya untuk salep mata. Karena dia kalau kering itu enggak sampai menghitam. Enggak sampai terlalu wow. Bekas salepnya itu kalau yang salep umum kulit itu. Itu biasanya terlalu ini teman-teman. Saya biasanya pakai salep mata. Enggak ada masalah. Yang mungkin di teorinya. Mungkin harusnya pakai salep buka atau apa. Tapi di lapangan. Saya disini sama dokter. Saya evaluasi pada pasien. Sudah ratusan pasien. Bahkan sudah ribuan. Itu lebih enaknya pakai yang salep mata. Ini bukan promosi. Tapi memang prakteknya seperti itu. Tapi nanti terserah teman-teman. Teman-teman mau salep yang mahal. Kayak yang bermerek-bermerk. Yang kandungannya mupirosin. Yang kandungannya gentamicin. Itu enggak masalah. Cuma sepengalaman saya kok jatuhnya setelah 4-3 hari. Kok kayak gini. Bekasnya itu terlalu kering. Terlalu lebay. Dan sudah ya. Kemudian baut buka dengan kasaster ini. Sudah. Ini enggak wajib ya kalau saya. Kalau teman-teman mau dibalut ya silahkan. Kalau enggak pun yang penting pastikan anaknya nanti. Jangan sampai mainan sama adiknya. Atau kena tendang. Atau apa. Nah itu sebaiknya enggak usah dikasar juga enggak apa-apa. Kalau saya pribadi dulu awal-awal memang ya. Tapi setelah saya sharing ya. Saya baca-baca apa itu. Ternyata enggak. Enggak perlu gitu loh. Sesuai praktik yang saya lakukan. Terus juga terhadap pasien. Itu juga enggak saya kasar. Jadi setelah saya antibiotik. Udah ya. Kemudian kita buka duks dan handscone. Cek alat trafikan. Pemberian obat dan edukasi terhadap pasien. Nah ini ya. Jadi tadi ya ini kan itu kan dimarker ya teman-teman ya. Jadi kalau masih awal dimarker aja enggak apa-apa. Ini kan ada markernya nih ya. Merah ininya. Nah itu di belakang juga ada marker. Ada marker itu untuk membantu pemotongan. Untuk membantu prosesi pemotongan. Ya supaya tahu tandanya semana sampai mana itu tahu. Kemudian setelah itu dibuka. Baru kemudian digunting. Ke kanan, ke kiri digunting. Nanti hasil jahitnya seperti yang paling kanan itu. Saya jahitnya seperti. Ya. Ini ya. Nanti jahitnya seperti. Ini kan sebelum kan ya. Saya kalau jahit ya. Ini ada. Ini kayak gini teman-teman ya. Ini kan bentuk jahitannya ini ya. Ini termasuk penting teman-teman ya. Termasuk salah satu yang membuat hasilnya itu estetik adalah kepiawayanmu untuk menjahit frenulum. Kalau kamu frenulumnya itu kamu jelek. Nah ini tampilannya jelek gitu loh. Jadi skillmu untuk menjahit frenulum itu harus oke ya. Harus bagus ya. Jangan asal jahit ya. Nanti jelek miring-miring. Benangnya mencunggul-mencunggul gitu ya. Terus apa macem-macem lah ya. Ini juga salah satunya ya. Bisa seperti yang digambar. Ini ya. Ini kan matras ya. Masuk ya kan. Masuk sini ya kan. Belok ke sana. Naik sini. Jahit di sini ya. Simbolnya di sini. Atau kalau saya gini teman-teman. Ini kalau saya ya. Kayak gini boleh ya. Kalau saya. Ini contohnya. Kita mau jahit ya. Jahit frenulum ya. Ini adalah kulit mukosa sudah selesai. Ya. Anggeplah dari sini ya. Anggeplah dari. Anggeplah ini bawah ini mukosa kulit. Saya tarik. Lihat ya. Lihat. Warna merah. Masukkan ke atas. Sudah ya. Ini kan nanti masih ada kelebihan benang ya. Masih ada benang yang lebih. Yang kurang lebih. Terserah teman-teman. 3 cm, 5 cm. Nanti untuk nalinya kan ke sini. Yang bulit ini kan untuk nali nanti. Ini untuk nali. Saya masukkan ke atas. Kemudian. Saya masukkan lagi dari bawah. Ke sebelah sana. Saya masukkan lewat bawah sini teman-teman. Saya masukkan ke bawah sini. Cross lah ya. Simbus ke atas. Nah. Nanti baru. Ya. Ini yang saya tarik. Saya huburkan. Ya. Warna biru itu saya tali. Ya. Antara ini sama ini. Nah. Ini yang saya tali. Nah. Sudah. Itu enak ini. Cepat. Jadi kita ngerjakannya masuk. Masuk. Kalau matras kan mungkin harus anu ya. Samping gitu ya. Ini enggak. Tinggal satu gerakan aja. Gini. Gini lagi. Paham ya. Kalau matras kan habis teman-teman masuk. Masuk gini dulu kan ya. Masuk miring lagi ke samping. Ya. Jadi nanti bentukkan jahitan saya itu. Gini. Masuk. Ya. Kemudian saya belokkan ke sana. Saya masukkan ke sana. Ini ya. Ini warna biru di bawah ini ya. Nah. Akhirnya bentuknya cross X. Ya. Jadi verandulum itu saya ikat kayak gini. Jadi kalau ada pendarahan di verandulum. Saya tekan dulu langsung saya jahit. Itu biasanya enak. Berhenti langsung sudah. Karena sudah dikunci semua ya. Tapi terserah teman-teman sih. Ini hanya sharing aja ya. Mau milih pakai apa. Nah yang saya bilang tadi soft cutter itu kayak gini teman-teman ya. Kalau misalkan di mukosa itu ya. Di sini misalnya ya. Ini. Nah ini. Ini kan ini ya. Ini masih banyak darah gitu ya. Kan setelah kita potong ya. Masih ada darah-darah dikit-dikit gitu ya. Nah di sini ya. Di sini ada darah ya kan. Nah di sini ada darah nih. Ini darah gitu ya. Jadi darah itu terus keluar tapi kecil gitu loh. Paham ya? Darah itu terus keluar tapi ke kecil. Nah itu gimana dong kan? Nggak mungkin di jahit. Ya kan? Mau ditunggu kita takkan sampai 20 menit kan kelamaan kan? Ditekan pakai kasar 20 menit. Masak mendekompresnya sebatu kan yang nggak mungkin. Ya kan? Kita jahit juga nggak mungkin orang itu kecil. Ya. Makanya saya bilang tadi pakai soft cutter namanya. Ya. Soft cutter itu. Seperti ini ya. Jadi ini saya terus. Sekitar. Ini jahitannya nanti ya. Nah ini teman-teman ya. Jadi soft cutter itu pakai alat ini. Tapi matanya beda biasanya ya. Matanya beda. Matanya. Ini pakai mata ini. Ini ini. Ini matanya pakai yang mata seperti ini. Nah ini ya. Matanya yang ini ya. Saya pakai matanya yang modelnya gini. Terserah nanti alat cutternya kayak apa. Kemudian saya nyalakan. Sampai merah kan ya? Merah panas kan? Kemudian saya kecilin. Istilahnya saya lepas. Tombol panasnya saya lepas. Kan nanti apinya kan akan mati pelan-pelan. Ketika api itu mau padam. Ketika merahnya itu sudah mau mengecil. Saya sentuhkan sama yang tadi ada darah-darahnya. Jadi gini caranya ya. Saya tembak. Panas ya. Saya lepas. Mau mati saya tempel. Ters. 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 Jadi yang ada darah-darah itu saya tempelkan. Ters. Nah otomatis akan nekrosis kan? Ya sama seperti chest bedah itu loh. Waktu kita jadi asisten dulu. Kurang lebih seperti itu. Diceh, diceh, diceh. Cuman ini alatnya pakai soft cutter yang lebih rendah. Panasnya lebih rendah. Jadi pecahan-pecahan darah tadi yang keluar itu. Itu akan berhenti. Akan nekrosis semuanya. Kalau sudah teman-teman evakuasi, setelah teman-teman itu buka, setelah teman-teman jahit, kemudian sudah buka, sudah mau selesai, cek lagi. Ya. Tiba-tiba tidak ada pendarahan. Nah, sebelum dijahit, kalau saya sebelum dijahit, saya akan evaluasi dulu. Istilahnya ketika posisinya yang disunat itu posisinya sudah seperti ini, sudah seperti ini. Jadi gambarnya seperti ini, tapi belum ada jahitan. Bayangkan sudah saya potong, tapi belum saya jahit. Biasanya saya akan evaluasi untuk batas mukosa sama kutu, saya buka. Saya lihat lagi. Kenapa? Takutnya ada yang tadi itu. Pendarahan minim itu tadi. Pendarahan yang bentol-bentol itu. Pendarahan yang bentol-bentol. Yang bentol-bentol yang merah-merah-merah itu. Takutnya masih banyak. Karena bekas potongan, bekas cutter. Nah, itulah yang harus teman-teman soft cutter tadi. Pakai alat cutter-nya, pakai alat laser-nya, nyalakan panas. Kemudian dikecilin, mau habis, teman-teman sentuhkan. Teman-teman sentuhkan sama kulitnya. Hati-hati loh ya. Jangan sampai kecepetan. Jangan sampai masih merah disentuhin. Jangan. Karena ini soft. Ini soft ya, lembut. Jadi jangan panas merah disentuhin. Jangan gitu ya. Jadi, kalau kita pegang tombolnya, gini. Tekan, lepas, tempel. Tekan, lepas, tempel. Tekan, lepas, tempel. Jangan tekan, tempel. Tekan, tempel, tempel, tempel. Bobong penisnya. Kebakaran. Jadi, tekan, hampir mati, tempel. Tekan, lepas, hampir mati, tempel. Itu ya. Itu adalah untuk menghindari pendarahan yang kecil-kecil tadi. Ya, itu, teman-teman. Itu adalah metode dorosum sisi. Dorosum sisi adalah metode manual. Mungkin bisa dibilang untuk pembiayanya juga metode yang paling murah. Yang biasa dipakai untuk baksos-baksos dulu. Kalau sekarang, baksos sudah pakai cutter semua. Karena lama. Kalau pakai dorosum sisi, belum garahnya. Belum anak itu nangis. Sedangkan kalau baksos itu bisa sampai 100. 80 orang, 90. Tidak nututi. Kasian anaknya, kasian orang tuanya. Belum tangisan-tangisan para bocil-bocil. Kedengeran temannya. Kan gitu ya. Kadang yang masuk tiga orang, tiga-tiganya nangis. Temannya melayu kabe mulai. Tuh, seharian tidak nangis, Pak. Kok nangis kabe? Misal ya. Sudah, tidak lorok, tidak lorok. Tidak sakit. Tapi lihat temannya pada nangis. Kan namanya anak kan kita tidak tahu ya. Oke, metode ini menggunakan panas yang tinggi. Tetapi dalam waktu yang sangat tingkat. Punya kelebihan dalam hal mengatur pedarahan. Di mana umum terjadi pada anak yang 8 tahun. Nah, tadi itu. Pendarahan yang kecil-kecil bisa kita pakai ini. Jadi, tidak usah dijahit. Kan jahitan jelek nanti. Paham ya? Kalau itu masalahnya hanya sedikit. Hanya kecil. Jangan dijahit. Kecuali memang setelah teman-teman lihat kok besar. Kok pembuluh darahnya besar. Jangan dikater. Dikater tambah pecah. Jadi, kater ini hanya untuk kapiler-kapiler itu saja. Hanya untuk pembuluh-pembuluh kapiler yang kecil-kecil. Yang sekiranya mudah untuk kita nekrosiskan. Kalau pembuluh darahnya kelihatan besar. Dia harus dilikasi. Jangan dijahit. Makanya kalau kerja sunat itu yang nyantai. Jangan terbesar-besar. Ini laser ya. Ini soft cutter ya. Soft cutter itu kalau alat saya itu sekarang pakainya portable. Jadi, dia itu lebih enak. Kita kontrolnya lebih nyaman. Nanti kalau teman-teman ada yang mau pesan. Java cutter ini bisa nanti hubungi saya. Nanti bisa saya kirimkan. Meskipun mungkin nanti perlu kemana. Kalau memang teman-teman berguna. Bisa nanti menghubungi tim engineer. Jadi, soft cutter itu bisa kita bawa. Jadi, saya kalau baksos. Malam ini saya charger. Kemudian, baginya saya tinggal satu tenteng gini. Beda sama yang ini. Ini kan besar ya. Ini kan perlunya pakai stop kontak. Kalau ini. Kalau ini enggak. Ini pakai charger. Nanti kalau habis di tengah-tengah baksos. Saya pakai itu. Saya kasihkan apa? Saya pakai powerbank. Itu bisa. Jadi, di cash pakai powerbank itu bisa. Dan ini enak. Simple. Tembaknya cepat. Tembaknya cepat. Jadi, aman. Dan relatif lebih aman. Kelebihan ini apa? Cocok untuk digunakan. Pada anak-anak. Anak kecil ataupun semua umur. Ini juga enak sekali cutter ini. Resiko terjadi pendaraan kecil. Karena menggunakan alat kemanas. Bukan benda tajam. Beda sama teman-teman. Kalau pakai scalpel itu. Mesh itu. Itu kadang-kadang ada teman saya itu. Karena lupa. Dia enggak bawa gunting atau apa. Di mesh. Jadi, setelah di jepit. Setelah di jepit. Mau rencananya mau di cutter. Enggak bawa. Akhirnya di scalpel. Ketika dibuka ya otomatis. Kapan darahan semua ya. Full darahan kan. Enggak ada-enggak ada kerasingnya. Tidak ada nekrosisnya. Waktu pengerjaannya relatif lebih cepat. Waktu penyembuhannya juga lebih cepat. Lebih cepat. Enak ya. Terkurangannya ini ya. Kolob. Artinya kolob itu. Repusiumnya kurang pendek motongnya. Jadi karena tidak ditarik. Ragu-ragu. Dipotong. Memang kepotong. Tapi setelah itu dapat. Setelah di jahit. Kok maju lagi. Akhirnya penisnya balik nutup. Karena satu tidak dimarker. Dan ragu-ragu. Takut kena. Takut kena grand cutternya. Takut mangkanya. Cutter itu harus pakai perasaan. Harus dilatih betul. Untuk teman-teman memastikan bahwa. Ketika teman-teman mau jepit. Mau ngeklaim. Mau ngeklaim apa? Mau ngeklaim glennya itu. Mukosannya. Prefusiumnya itu harus benar-benar pas. Jika tidak ditarik oleh yang ahli. Bisa menyebabkan luka takar. Langkah-langkahnya sama ya. Mulai dari mempersiapkan. Menempatkan alat dan bahan. Mempersiapkan pasien. Semuanya sama seperti di awal. Jangan lupa inform konsen. Tertulis. Temp sudah lengkap. Cuci tangan. Kemudian anestesinya sama. Ingat ya. Salah satu kunci suksesnya sunat adalah anestesi. Ingat ya. Salah satu kunci suksesnya sunat adalah teman-teman berhasil anestesi. Dalam waktu yang singkat. Di tengah anak itu nangis. Teman-teman tepat sasaran. Jadi meskipun nangis pokoknya dipegangin. Jangan ragu langsung. Suntik. Suntik. Sudah. Sudah selesai. Sudah selesai. Langsung gitu ya. Kemudian dipijat-pijat. 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 Selesai. Baru evaluasi. Ya. Sakit deh. Pakai tangan dulu. Setelah pakai tangan dia tidak sakit. Baru kita coba tekan pakai klem. Pelan-pelan dulu. Sampai dia ngomong tidak sakit. Baru terakhirnya coba kita klem. Sampai bunyi krek. Klemnya sampai klek. Baru itu sudah aman berarti. Kalau sampai anaknya tidak nangis. Sudah. Seperti biasa ya. Konfirmasi sudah berhasil apa belum. Kemudian prepusiumnya dibuka pelan-pelan. Setelah selesai prepusiumnya sudah dirilis. Dibuka pelan-pelan. Kemudian teman-teman kembalikan ke posisi semula. Dan klem prepusium pada jam 12 dan jam 6. Kalau tadi kan. Jam berapa tadi? Untuk awal-awalnya kan ya. Untuk awal-awalnya tadi kan bisa jam. Bisa jam. Untuk Dorsum CC maksudnya. Untuk Dorsum CC kan pakai jam 12. Jam 6. Jam 1. Jam 2. Memang kalau Dorsum CC itu memang harus ada asisten kayaknya ya. Kalau tidak ada asisten lebih ribet. Karena harus keklem-megangi. Klem 3. Tempat itu agak ribet. Kalau saya kalau pakai cutter sendiri ring. Tapi kalau pakai Dorsum CC sebaiknya ada asistennya. Kemudian kita gunting. Kita klem. Jam 12 dan jam 6. Jadi setelah kita bersihkan ya. Setelah kita bersihkan. Setelah kita buka. Setelah kita bersihkan tadi itu sampai sini. Setelah kita lihat. Setelah kita buang. Sampai depan ini ujung glennya ini terlihat jelas. Baru setelah itu kita kembalikan ke posisi awal. Kita kembalikan mukosa ke depan lagi. Sampai posisi seperti ini. Sampai posisi memanjang lagi ke depan. Sudah. Kemudian kita klem lagi. Kita klem di jam 6. Jam 12 sama jam 6. Kita klem lagi di jam 12 dan jam 6. Klem. Selesai. Baru kita rabah. Jadi yang warna biru ini. Saya kasih warna biru ini adalah tangan kita. Warna biru adalah tangan kita. Kita rabah. Pelan. Maju. Tangan kita warna biru ini kita lihat. Kita ketemu grand. Kita maju lagi. Jadi majunya itu sambil narik. Maju itu sambil narik mukosa supaya nanti tidak terlalu panjang. Supaya tidak kulup. Supaya sunatnya itu tidak sampai dua kali. Jadi kita tariknya gini teman-teman. Lihat tangan saya. Kita tarik. Pelan. Pelan. Kita tarik. Kita tarik. Kita tarik. 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 Sampai ketemu ujung glen. Nah. Ketemu ujung glen. Baru prepusium depan kita ginikan. Kita ginikan. Kita lihat batasnya. Oh ya disini nih. Disini ya. Disini ya. Baru. Teman-teman claim di atasnya disini. Kalau teman-teman ragu terus. Kasih tanda disini nih. Ya. Disini kasih teman-teman kasih marker. Kasih bolpen bedah itu. Warna ungu atau biru. Teman-teman kasih. Agak naik sedikit ya. Teman-teman marker. Ya. Jadi istilahnya gini. Kalau teman-teman tadi itu sebelum prepusium ini kita tarik. Kita kasih marker. Benar saya dulu. Kita kasih marker dulu ya. Sebelum prepusium ini kita tarik. Kita claim kita apa. Kita tarik sampai agak kencang. Kita kan nandai disini ya. Nah ini ya. Jadi kalau nandai untuk metode cutter. Jangan pas di glennya. Jangan pas di surkus. Jangan. Ini salah. Tapi agak maju kurang lebih setengah senti. Ya. Agak maju sedikit gak apa-apa. Ya. Jadi agak maju. Ya. Kurang lebih disini. Nah. Agak maju. Baru kemudian itu kita tarik. Kita claim di jam 12. Di jam 6. Baru kita pelan-pelan kita tarik. Kita tarik. Sampai yang biru ini maju. Sampai yang biru disini ini pindah kesini teman-teman ya. Jadi ini posisi 1. Ini posisi berapa aduh? 2. Jadi 1 itu belum kita tarik. Tapi persiapan pemotongan kan harus ditarik nih. Ya kan? Haruskan kita sunatkan mau kita potong. Jadi kita tarik sampai posisi nomor 1 ini pindah ke nomor 2. Baru setelah itu kita claim. Kita claim di atasnya marker tadi. Pakai claim lurus. Kita claim. Baru setelah itu semuanya kita cutter. Setelah selesai baru kita cutter dari sini ya. Kita cutter. Baru kita cutter ya. Dari atas. Oke pemanas tadi itu. Pelan-pelan ya. Jadi caranya meng-cutter itu bukan lampunya merah. Merah ya. Sampai nyala terus teman-teman terus tidak berhenti. Tos, 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 tos. Gitu jangan. Jadi nyalakan, sentuhkan, matikan. Nyalakan, kecilin, iris. Nyalakan, kecilin dikit, iris. Nyalakan, iris. Nyalakan, iris. Pelan. Jadi gini gerakannya ya. Ini tangan ya. Tos, 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 tos. Gini ya teman-teman. Jangan. Tos. Jangan ya. Jadi jangan. Langsung. Jangan ya. Jadi pelan-pelan. Tos, 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 tos. Sampai kepotong sendiri. Jadi pemanasnya itu diatur. Ketika dia merah, kecilin, matikan. Merah, setengah merah. Sentuhkan ke kulit. Tos. Nyalakan lagi. Setengah merah, tos lagi. Tos lagi. Tos lagi. Kalau teman-teman enggak berani, ambil di atas kelem. Kalau saya karena sudah kebiasaan, kadang saya ngambilnya di bawah, kadang di atas. Tergantung alat cutternya. Kalau alat cutternya itu enak, saya biasanya ngambilnya di bawah. Biasanya ini saya agak lebihkan sedikit. Biasanya akan saya, kelem ini akan saya naikkan agak naik sedikit. Di sini. Baru saya mengutungnya di bawahnya kelem. Kalau teman-teman takut kena gelenya, jangan. Jangan. Kalau masih awal, di atasnya kelem agar gelenya aman. Nah, baru setelah selesai, baru kita setelah selesai kita potong, kita lepas kelemnya, baru kita mundurin lagi sisa kulitnya tadi ke belakang. Nah, itu dijahit. Sudah. Itu dijahit. Jam berapa jahitnya? Yang jelas itu empat. Minimal empat. Jam enam, jam dua belas, jam tiga, sama jam sembilan. Itu minimal untuk teknik jahitnya. Nah, ini ya. Kalau ditekan terus kan nyala, teman-teman ya. Nyala ya? Nyala terus ya? Nah, jangan waktu ditekan terus, kita sentuhkan jangan. Pokoknya nyala, tabrakkan. Nyala, kurangi dikit, tabrakkan. Nyala, kurangi dikit, tabrakkan. Jadi, tabrakkan ke kelemnya ya. Supaya tidak gelamber ya. Supaya tidak gelamber. Jadi gini ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Kalau ini tangan saya yang atas ini kelem. Ini kelem ya. Ini lasernya. Jadi gini, tabrakkan ke kelemnya. Nah, gini. Tess. 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 Gitu ya. Tess. 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 Jangan gitu loh ya. Jangan terus lanjut, panas terus, 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 Waduh, rusak nanti. Satu, ini alatnya bisa bengkok. Ya, kalau bengkoknya itu panasnya mati. Kalau panasnya masih ada, dan dia putus, jatuh, kena kulitnya anaknya. Waduh, tambah repot nanti. Taham ya? Kalau sampai kena kulitnya anaknya, nanti tambah repot. Makanya ya, jangan lupa berdoa. Ya. Jangan lupa berdoa sebelum melakukan tindakan. Jadi paham ya gerakannya ya. Lihat ya. Jadi arah cutternya, mata cutter yang panas itu arahkan ke klem. Ini mata cutter ya, arahkan ke klem. Gini. Tess. Tess. Ya. Tess. 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 Nah, ya. Jadi pelan-pelan teman-teman ya. Pelan-pelan ya. Nyala. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan. Ya, sampai putus semuanya, baru nanti klemnya ini dilepas, dimunduri. Ya. Nah, itu ya. Dari atas juga sama ya. Dari situ juga bisa. Jadi pelan-pelan ya. Klem yang di jam 12 sama jam 6 itu tetap, jangan dilepas. Jadi teman-teman waktu mau meng-cutter itu, ya. Klem yang jam 12 sama jam 6, kalau teman-teman kesulitan, minta tolong asisten untuk megangin. Ya, gini. Kalau memang teman-teman bisa, terserah. Ya. Yang penting jangan dilepas. Untuk apa? Untuk narik. Supaya nggak ada sisa kulitnya. Supaya kulitnya nanti juga potongnya itu pas, sesuai dengan batas. Kalau teman-teman nggak ada yang narik, nggak kenceng. Nanti waktu meng-cutter juga susah. Ya. Jadi kayak kita memotong kulit kambing, kan masih ditarik kan sama tukang jagelnya ya. Supaya enak ya, tarik lagi. Tarik. Kiris, tarik. Sama kayak gini. Tapi jangan kenceng-kenceng. Yang penting, kencengnya cukupan lah. Pokoknya ketarik, agak kenceng baru. Pelan-pelan, pelan, 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 pelan. Ya. Jadi setelah di-cutter, nanti dilepas. Ya. Sampai seperti ini. Sudah, selesai. Setelah itu kita selesai. Setelah dipotong, baru kita jahit. Jahit pertama dari frenulum dulu. Ya, tadi itu ya. Frenulum di-cross. Kemudian jam 12. Ya. Jam 3, jam 9. Evaluasi lagi. Ya. Sebelum di-jahit tadi itu, apakah masih ada pendaraan apa tidak. Karena setelah di-cutter itu, memang kadang-kadang sudah berhenti. Kadang-kadang ada pemudara yang pecah, teman-teman. Ada yang masih ngerembes. Nah, sebelum di-jahit, kita tekan dulu pakai kasa. Kita soft. Soft cutter kalau bisa. Ya. Kalau memang itu lukanya di mukosa bintik-bintik darah, kita pakai deb dulu. Kita bersihkan. Kita cari sumber pendarahannya. Kita soft cutter. Ya. Pakai. Kalau untuk ngirisnya kan tadi, mata cutternya kan, bentuknya kan gini ya. Duruskan ya. Gini kan untuk ini ya. Untuk apa? Untuk. Nah. Ini untuk ngiris kan. Tapi kalau untuk soft cutter kan, yang modelnya kayak gini tadi ya. Nah, ya. Nah, gitu. Ini untuk soft cutter. Ya. Untuk test. Untuk test. Waktu apinya mau padam, kita sentuhkan. Waktu apinya mau padam, kita sentuhkan. Nanti langsung, langsung nekrosis, langsung. Ya gimana? Kayak rokok itu. Kalau kayak rokok, kita kenakan ke korang kan, langsung hitam-hitam-hitam. Tapi yang enggak hitam, artinya ya nekrosis lah. Seperti warna kulit itu ya. Selesai, aman, tidak ada pendarahan. Kita jahit. Jadi jahitnya kita tenang, teman-teman. Kalau kita jahit, tapi pendarahannya masih ngerembes, kan enggak tenang. Nah, kita lihat. Kalau memang bisa di soft cutter, soft cutter. Kalau enggak bisa ya kita jahit seperti biasa. Kalau ternyata setelah kita potong, setelah kita lepas, ternyata aman. Enggak ada pendarahannya. Sudah. Langsung aja dijahit. Brenulum itu cross. Jam 12 itu simple. Jam 3 simple. Jam 9 simple. Evaluasi aman. Enggak ada pendarahan. Kasih salep. Sudah. Edukasi. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini salah satu yang diperlukan. Kalau saya sudah enggak pernah seperti ini teman-teman ya. Enggak ini cuma salah satu teknik untuk nutupnya ya. Tapi kalau saya sudah jarang. Sudah jarang. Kecuali memang teman-teman itu ragu kok. Kayaknya. Sudah tutup aja ya. Sudah ditutup seperti ini. Untuk efek-efek setelah sunat. Jadi apapun metodenya. Kalau anaknya itu terlalu. Jengkak-jengkrak. Nanti kadang bengkak. Enggak ada masalah. Nanti akan kempes-kempes sendiri. Nah ini ya. Itu kan frenulum teman-teman ya. Ini kan frenulum ini. Ini loh ya. Nah ini jangan sampai dipotong. Jangan sampai dipotong ini. Ini ya. Nah ini ya. Ini jangan sampai dipotong. Itu frenulum. Ya. Itu kalau kita nanti kita edukasi. Nanti akan kempes dan akan bagus. Jadi macam-macam ya. Untuk kasus-kasusnya anak-anak itu macam-macam. Enggak selalu. Nah ini bekas-bekas salepnya. Ini bekas-bekas salep. Kadang agak bengkak sih. Enggak ada masalah teman-teman. Nanti edukasinya saya kasih tahu. Jadi ini adalah bekas-bekas salepnya ya. Atau cairan-cairan dari sisa-sisa serum lukanya itu keluar kan seperti ini ya. Ngupil. Bahasa-bahasa yang kita dengarkan. Masih ngupil dok ada sisa-sisa salepnya. Atau seperti apa ya. Seperti ini. Enggak apa-apa ya. Tidak usah dipaksa untuk dibersihkan atau ditarik. Jadi cukup kita siram aja. Siram. Disemprot aja sama cairan pezet. Boleh. Atau spray ya. Spray ACL itu juga bisa. Enggak apa-apa. Ini wajar. Wajar ya. Kita lihat dulu ya. Nah ini ya variasinya macam-macam ya. Ini kadang anaknya terlalu aktif ya. Ini ya. Ini juga ini kalau tidak salah metode klaim. Ini metode klaim. Ini juga ada satu kesnya adalah ini kependekan mukosanya. Ini terlalu pendek. Tapi tidak fatal teman-teman ya. Tapi tidak fatal ya. Nanti dia semakin lama semakin akan tumbuh juga akan bagus juga ya. Jadi efek samping-efek samping yang minor-minor seperti ini dan itu masih wajar itu tidak apa-apa ya. Sebagai pembelajarnya teman-teman ya. Jadi bukan berarti sunat terus-terus minta mulus terus itu sulit ya. Artinya yang namanya kita belajar ya. Kita belajar, kita mencoba untuk terus kita evaluasi sampai benar-benar matang. Sampai benar-benar matang. Ini efeknya saja ya. Ini efeknya ya setelah kita pas. Dan ada bengkak seperti ini. Nanti penanganannya ya cukup direndam ya. Cukup direndam dengan air hangat ya. Kemudian apa itu? Minum obat ya kayak desametason atau metin ini tidak apa-apa. Ya boleh ya. Nah ya setelah kita upgrade ya. Semakin lama semakin matang ya. Nanti hasilnya bisa bagus seperti ini. Dan disitu semuanya bermulai dari keberanian. Harus berani mencoba. Kalau hanya berandai-andai itu tidak bisa eksen, tidak maju-maju. Ini metodenya cutter, cutter jahit ya. Jadi bagus teman-teman ya. Ini super ring ini ya. Ini super ring masih awal ya. Kayak gini ya. Jadi super ring itu saya agak-gak suka. Karena dia di ligasi, saya itu dipotong. Yang namanya orang ya, penemukan macam-macam ya. Tapi nanti terserah teman-teman, teman-teman kuasai tiga metode aja sudah luar biasa. Sudah bisa cukup ngasih pilihan kepada pasien. Kayak itu tadi. Minimal cutter, lem sama clamp. Itu sudah joss sudah. Sudah banyak pasiennya nanti. Nanti bisa seperti ini ya. Ini kalau kita pakai benang tiga nol. Eh apa empat nol ya. Bagus ya. Pakai empat nol bagus teman-teman. Bisa pas. Makanya harus dimarker. Marker. Jadi jahitannya itu nanti bisa kita taruh dalam. Jadi tidak kelihatan. Kalau teman-teman masih pemula ya, tidak apa-apa. Seperti biasa. Yang penting benangnya kan benang khusus. Bu, nanti ini jadi daging. Tidak usah ditarik-tarik. Oke. Penilaian pemantauan dan terapi pas resum sisi ya. Jadi setelah teman-teman jahit. Sudah selumuh aman. Evaluasi pendaraan dengan kasa. Jadi pakai kasa lagi dilihat. Ditutul-tutul. Dilihat ya. Kalau teman-teman pakai lem. Evaluasi ya. Meatusnya. OUE-nya itu dilihat. Kira-kira ada yang ketutupan lem apa enggak? Karena kalau pakai lem harus hati-hati ya. Ngelemnya. Takutnya nanti ketutup meatusnya. Dia ngerembes. Gimana lem? Kan dia jalan ya. Dia kan ikuti gravitasi dia akan turun. Kalau sampai nanti ketutup ujung penisnya. Enggak bisa pipis. Bahaya ya. Kemudian evaluasi mukosanya gimana. Masih ada rembesan darah apa enggak? Evaluasi jahitan ya. Apakah ada yang lepas? Apakah sudah kenceng? Apakah masih ada yang kepanjangan? Kependekan? Resiko terjadi pelepasan? Atau tidak nyaman untuk pasien? Kadang benangnya masih merasa tusuk-tusuk? Kepanjangan? Nah itu dicek semuanya. Setelah aman. Pakai betadine. Dikasar ya. Jadi kasar dikasih betadine. Basahin ya. Kemudian dioleskan tipis-tipis. Ya. Setelah selesai dikasih salep antibiotik secara merata. Dikasih salep-salep mata itu kalau saya ya. Supaya enggak terlalu lengket. Keliling ya. Jadi keliling ya. Nah disini ngasih salepnya ya. Muter sini udah ya. Sini nih salepi ya. Salepi bawahnya juga sama ya. Dan ke depan ya. Jadi pas di daerah jahitannya saja. Sama frenulum. Frenulum dikasih tipis saja. Muter. Muter semua muter. Semua penampang jahitan dikasih. Kemudian. Lihat saya ya. Kemudian penggunaan celana hitam. Jadi setelah selesai semua kita kasih celana sunat. Ayo dipakai. Sesuaikan ukurannya. Jangan terlalu. Jangan terlalu. Anu ya. Jangan terlalu sempit ya. Jadi celana sunat itu sudah ada corongnya di depan. Jadi enggak pakai apa itu. Kelapa dulu itu. Yang bikin dari bambu itu rotan itu enggak perlu. Sekarang sudah jual ya. Celana sunat itu ada ukuran S, M, L, XL itu sudah ada semua. Tinggal nanti teman-teman ukur. Mana yang pas. Jangan terlalu kencang. Biar enak. Dan biasanya sama saya digunting teman-teman. Jadi gambar celana sunatnya itu saya gunting. Di ujungnya itu saya gunting. Jadi bolong. Yang penting ada penahannya. Bentar ya. Saya lihatkan dulu ya. Ini teman-teman ya. Kelihatan ya. Ini ya. Lihat di HP saya saja ya. Kalau mau kursus. Entah koknya ada trouble atau apa. Jadi yang bundar-bundar ini. Ini yang teman-teman saya potong teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperempat depan yang menonjol ke depan itu saya bolongi. Saya gunting, muter. Jadi bolongannya lebih besar. Kalau ini kan normalnya kan dia biasanya ada garing-garingnya sama bolongannya kan kecil-kecil ya. Itu saya lubangnya agak besar. Saya rusak. Bukan dirusak. Dilobangi agar sirkulasi udaranya lebih banyak dan tidak lembab. Kalau lembab. Tidak sembuh-sembuh pasiennya. Paham ya? Jadi kalau mau ngasih kenana sunat. Bu ini kenana sunat cuma dipakai sampai perjalanan dari klinik sampai rumah. Sampai rumah sampai lepas. Jadi waktu anaknya main HP tiduran dilepas saja selama di situ tidak ada gangguan adiknya. Atau kucing atau apa. Jadi masuk ke kamar kunci bu ya kamarnya. Nanti sampai lihat anaknya satu jam sampai lihat. Jadi biar penisnya ini terangin-angin gitu loh. Jangan pakai kenana sunat 4 hari. Ke kamar mandi pakai kenana sunat dilepas pakai lagi. Jangan teman-teman ya. Hanya untuk sementara saja itu ya. Pipisnya gimana? Ya biasa. Kalau pipis seperti biasa nanti cukup ujungnya saja pakai tisu basah atau disiram pelan-pelan. Pakai ujungnya, pakai tisu di basahnya ujungnya pelan-pelan. Kemudian antibiotik sesuai anjuran dokter ya. Biasanya saya pakainya amoksilin ya. Ada dokter itu yang pakainya cefadroxil, ada yang cefixim ya. Macam-macam ya. Tapi pada umumnya adalah amoksilin ya. Pakai 3x1 ya. Boleh selama 5 sampai 7 hari ya. Antinjeri kalau perlu. Boleh asam efenamat ya. Boleh pakai tramadol ya. Silahkan, terserah. Yang penting tidak ada alergi. Obat silahkan menyesuaikan. Yang penting tidak ada alergi. Dan pastikan antibiotiknya harus habis. Sesuai anjuran dokter. Bu, kalau tidak nyeri. Antinjerinya tidak perlu diminum. Tapi untuk antibiotik meskipun tidak ada keluhan. Harus dihabiskan. Itu diingetin pasiennya ya. Kemudian boleh dikasih deksametason atau metil prednisolon nanti ya. Jadi kalau lukanya masih basah. Jangan dikasih esteroe dulu ya. Kalau lukanya itu masih basah. Kemudian masih belum kering lah intinya. Jangan dulu ya. Kalau dia sudah kering kayak tadi. Cuma kok bengkak. Itu boleh teman-teman rendam sama air hangat. Air hangat biasa saja lah. Untuk melepas itunya. Kemudian diminumkan deksametason. 2-3 kali saja. Selama ini untuk kasus-kasus saya juga bagus sih. Oke ya. Jadi setelah itu dia bisa kempes. Untuk support saja. Dan masalah-masalah pasca sirkumsisi itu macam-macam teman-teman ya. Yang sering adalah kalau teman-teman motong mukosannya itu kependekan. Itu sembuhnya lama. Paham ya? Jadi kalau saya apa? Nah ini kan bagus ya. Kalau teman-teman misalkan motong mukosannya terus teman-teman jahit. Yang harusnya surkusnya itu di sini. Tapi teman-teman motongnya itu kependekan sampai ke sini. Padahal surkusnya di depan sini kan. Teman-teman kependekan itu lama sebuahnya. Biasanya nanti di sini ini basah terus ya. Tapi enggak apa-apa. Anda usah khawatir. Pokoknya jerawat luka. Makanya yang tinggi protein. Selama tidak ada alergi. Pokoknya intinya ditelatai ini. Namanya kita kan tidak berwajah ternyata kependekan. Apa ini? Sudah enggak apa-apa. Yang penting ada tanggung jawab teman-teman untuk memantau. Untuk evaluasi. Dan sampai pasiennya dilepas. Jadi ini yang paling maksimal. Seperti ini. Bagus ya. Pasti ya. Kayak gini juga. Ini metode cutter diet. Kemudian. Jangan diberi salap atau betadine. Paham ya? Jadi kalau pasiennya sudah pulang. Jadi pasien nambah-nambahnya sendiri. Lepas dua hari dikasih salap lagi. Malamnya salap. Jangan enggak usah. Jadi salap sama betadine itu cukup. Ketika dari tempat kita. Dari klinik. Dia pulang sampai di rumah. Cukup obat antibiotik. Makannya yang benar. Jangan lari-lari dulu. Sudah sampai nunggu kering. Kalau teman-teman nanti besok salap. Pagi salap sore. Disalapi. Lampurasi penyumbang disalapi terus nanti tambah lama. Jadi enggak usah dikasih salap. Kalaupun harus dikasih cukup betadine. Taruh dikasih tipis saja. Jangan betadine disiram. Betadine disiramkan. Jangan. Jadi cukup betadine tipis saja. Jadi tidak ada tambahan salap. Memang beberapa diperlukan. Kalau memang lukanya belum kering. Lukanya belum kering betul. Artinya ada masalah lain. Ada jatuh apa. Terus masih ada darahnya itu boleh. Dan itu pun harus tipis saja. Tipis. Jangan terlalu banyak. Tiga empat hari ya. Betrasnya ya. Ini untuk cutter ya. Yang kita bahas adalah cutter sama dosim sisi. Itu boleh mandi nanti hari keempat. Jadi kalau hari Sabtu dia sunat. Berarti hari apa? Minggu, Senin, Selasa. Rabu pagi boleh mandi. Mandinya gimana? Jadi bak mandinya itu dikasih antiseptik yang cair. Diaduk-adukkan. Mandi. Jadi bak mandinya itu dikasih antiseptik dulu. Diaduk-adukkan. Baru dibuat mandi. Itu ya. Paham teman-teman ya? Jadi selama tiga empat harian. Kemudian jangan menarik bekas luka. Bekas jahitan dan lain-lain tanpa sepengetahuan dokter. Paham ya? Sampaikan sama pasien. Bu, ini ada benangnya. Benang ini sudah saya kasih yang bagus. Bagus yang nanti dia akan jadi daging. Jangan ibu tarik-tarik. Jangan ibu gunting-gunting. Biarkan dia nanti lepas-lepas sendiri. Itu penting. Karena kalau biasanya pasien itu gergeten. Pengen, narik gitu ya. Ditarik, tambah buka luka. Termasuk yang ngupil-ngupil tadi teman-teman ya. Yang hitam-hitam tadi itu ya. Yang ngupil-ngupil. Jangan ditarik-tarik. Biarin aja. Cukup direndem, disemprot sama NS, sama PZ. Diskompres, dirot luka pelan-pelan. Disiram PZ pelan-pelan. Sampai dia ngelentek-ngelentek sendiri. Jadi jangan dipaksa untuk ditarik. Karena berbahaya. Setelah teman-teman sudah punya gambarannya. Segera action. Action yang pertama adalah teman-teman harus jemput bola. Tidak boleh nunggu kapan. Aku nunggu tunat ini ya. Kapan ini saya mau ikut tunat. Jangan. Teman-teman harus punya kemauan. Minta sama kakak kelas. Mas, kalau ada sunat mas, saya tak jadi asisten dulu. Saya tak ikut mas. Kalaupun tidak boleh, paling tidak. Lihat dulu lah. Lihat dulu. Yang penting teman-teman jaga. Jaga adabnya. Jaga sopan santunya. Saya lihat dulu mas. Tidak apa-apa. Nanti ada bauk-bauk lagi. Saya minta untuk dikabari. Atau teman-teman mau ikut kursus sekalian. Ikut seminarnya dulu. Ikut kursusnya dulu. Ikut hands-on dulu. Materi langsung itu silahkan. Terserah. Yang penting harus jemput bola. Dan harus berani punya kemauan untuk bisa menjadi dokter sirkumsisi. Dan yang terbaru itu ada teknik bios tanpa jarum. Ini pilihan orang tua dan anak. Ini alatnya. Saya sudah pakai ini. Jadi sekarang sudah bukan eranya pakai jarum. Jadi kayak blok infiltrasi itu sudah lama. Tapi beberapa pasien masih saya pakai. Cuman sudah rata-ratanya saya sudah pakainya yang tanpa jarum. Dan itu merknya banyak. Bagaimana tentang smart claim. Tentang alis claim. Pakai claim itu seperti apa. Apa yang harus dilakukan saat smart atau alis claim. Ditarik sama anak. Klaim ya. Klaimnya dipasang. Sampai di rumah. Ditarik. Karena saya pernah waktu itu nyunat. Anak berkebutuhan khusus. Lebih ada 60. Jadi anak dengan gangguan mental. Intinya berkebutuhan khusus. Kan dia tidak tahu teman-teman ya. Tunat-sunatnya juga tidak sadar. Artinya dia tidak fokus. Ditarik. Dipikirnya ini mainan apa. Akhirnya pendorongan hebat. Macam-macam itu harus gimana. Kalau tidak bisa kencing harus gimana. Kemudian kalau terpotong. Bagaimana kalau glen penis itu terpotong. Sedikit atau totang. Pernah ada kasus. Pernah. Jadi glen penis ya. Glen penis yang batang penis itu kepotong total. Sampai lepas teman-teman. Lepas. Lepas dari tubuh dia. Melayang. Terbang. Itu ada kasusnya. Tapi bukan saya ya. Saya diceritakan. Dan pernah ada kasusnya. Dan juga termasuk penanganannya seperti apa. Itu juga pernah. Di kota mana saya lupa. Waktu itu saya diceritakan. Itu sampai lepas gara-gara apa. Yang harusnya nge-claim. Pakai klaim itu tadi. Harusnya mungkin terlalu ke dalam dengan klaimnya. Dan pakai mesh. Pakai scalpel. Dipotong terus pakai scalpel. Akhirnya tidak terevaluasi glennya. Jadi tidak peka. Memang orang sunnah itu harus peka teman-teman ya. Perasanya harus main terus. Batasnya seberapa. Motongnya seberapa. Sampai mana. Itu main terus pasang. Tidak bisa. Oh sakus, sudah apal. Oke, oke. Tidak bisa. Harus tetap berdoa. Dan perasaan itu terus dipakai. Karena salah satu saja. Miskom satu saja teman-teman. Itu fatal. Nanti kita akan bahas di webinar-webinar selanjutnya. Jadi ini adalah foto-foto. Waktu saya itu ikut. Jadi sunat ya. Bersama Nurul Hayat di Sidoarjo. Jadi gabung sudah. Dimintai tolong. Dok, ini membutuhi tenaga. Dok, ya berangkat. Kita berangkat. Jadi untuk latihnya di situ teman-teman. Untuk mematangkan konsep di situ. Saya sering dipanggil sama kelurahan. Sama kecamatan. Sama polres. Sama mana. Untuk diminta tolong tunat masal. Di rumah. Itu salah satu marketingnya. Dikasih sertifikat. Dikasih mainan. Kemudian nanti juga ada kupon. Karena saya ada kupuntur. Saya kasih kupon free aku puntur. Untuk orang tuanya. Dapat empat kupon. Dapat mainan. Dapat itu. Kemudian nanti kontrolnya gratis. Itu salah satu bagian dari marketingnya teman-teman. Gitanceria juga. Ini di Desa Bakaran, Bugul Kedul. Jadi dipanggil. Harus berani. Harus mau. Ikut ke sana. Ikut ke sini. Saya itu dulu ke Gersik ya berangkat. Ke Sidoarjo ya berangkat. Ke Terawas ya berangkat. Ke Mojokerto ya saya itu berangkat. Teman saya butuh ya saya berangkat. Nanti saya butuh orang. Teman saya yang datang. Ininya perbanyaklah untuk ketemu sama pasien. Dan perbanyaklah kasus. Jangan hanya teori. Hanya teori. Hanya teori. Teman-teman tidak bisa berkembang. Ini ketanan umum ya. Kemarin ya. Tahun 2022 juga iya. 2020 juga iya. 2021 juga iya. Sama organisasi ya. Organisasi keagamaan. Teman-teman mungkin bisa ikut. Yang Islam. Bisa ikut di NU. Di Muhammadiyah. Atau mungkin yang Katolik ikut siapa. Macam-macam. Silahkan bisa menyesuaikan. Jadi. Itulah. Saya banyak mendapatkan ilmu. Banyak sharing. Banyak case. Yang mungkin. Di teori saya tidak menemukan. Oh ternyata praktiknya seperti ini. Gitu ya. Oh ternyata teorinya gini. Ya praktiknya harus seperti ini. Kadang. Gimana ya masang klaim kalau pimosis. Gitu ya. Gimana kalau kita mau. Mau kakter. Tapi kondisi anak itu mikropenis. Gimana kalau kita mau berfungsi. Tapi ininya gini. Ininya begitu. Nah itu kita pelajari ketika kita bertemu dengan teman-teman kita. Dengan sejauh-jauh kita di lapangan. Di situlah ilmu kita semakin terus-terus dan terus bertambah. Itu ya. Oke. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat teman-teman semuanya. Mohon maaf ya kalau saya ada salah-salah kata. Kalau mungkin dalam penyampaian yang saya sampaikan ada kurang-kurangnya. Atau mungkin ada yang berbeda dengan teman-teman. Ada yang tidak sama. Saya mohon maaf. Ini bukan saya mengajari. Tapi saya sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Apa yang sudah saya kerjakan. Perjuangan. Perjuangan untuk bisa mendapatkan pasien. Dan mendapatkan kepercayaan orang tua. Sehingga marketing itu akan otomatis teman-teman. Orang tua akan. Kayak tadi malam dok. Saya daftar dok persiapan di buruan sekolah. Misalnya teman-teman nih ya. Misalkan di desember besok kan di buruan sekolah nih. Nah teman-teman dari sekarang harus nyapin nih marketingnya apa ini. Karena saya juga dulu di engineer itu juga bagian marketing. Jadi sudah terbiasa ya. Sudah tahu ya. Harus gimana. Harus apa ya. Mungkin salah satunya teman-teman bisa pakai agen. Ke sekolah-sekolah. Sekuritinya. Atau tukang keburunya teman-teman. Tolong pak carikan. Anu pak. Infokan nih. Saya ada tempat sunat. Ini paketnya gini pak. Nanti bapak kalau bawa pasien. Nanti bapak saya kasih berapa persen. Sebagai tanda terima kasih saya. Jadi mereka yang gerak ya. Mereka yang gerak. Para agen-agen kita yang gerak. Nanti kita setelah terkumpul semuanya. Kita rekap. Kita berikan kepada mereka. Sebagai bentuk terima kasih. Dan masih banyak cara-cara yang lainnya ya. Jadi desember besok ini sudah liburan sekolah. Itu yang harus kita persiapkan. Salah satunya untuk menyambut musim sunat. Mungkin nanti teman-teman bisa ikut baksos. Sunat masal yang gratis. Ataupun yang berbayang. Oke. Terima kasih ya. Sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalah-salah kata. Apabila ada kesalahan. Ya mohon dipaafkan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Ronald. atau tim untuk sesi selanjutnya. Saya stop share ya. Oke. Terima kasih dokter Fahmi. Untuk teman-teman peserta. Untuk link yang ada di. Yang barusan saya cat. Bisa silahkan diisi dulu ya. Setelah itu saya end meeting. Terima kasih. Mas Ronald, halo. Iya dok. Nanti kalau sedang mungkin bisa lihat video sebentar ya. Ada nututin gak waktunya? Bisa dong gak apa-apa. Ya coba ya. Coba ya dikit. Tentara aja ya. Tentara. Tentara. Mas bisa dikecilin videonya mas? Gimana dok? Nih dikecilin apanya? Tanos. Apa? Suara videonya. Bisa dikecilin? Atau mungkin tanpa suara ya? Tanpa suara gak bisa ya? Udah dok. Terima kasih. Nah ini salah satu teman-teman ya. Kalau setelah kita potong. Kemudian mukosannya masih kepanjangan. Setelah kita potong tadi pakai cutter. Kemudian kepanjangan. Nah itu kita bisa evakuasi. Kita cek pakai gini caranya ya. Itu salah satunya ya. Kita batasi. Nah itu lihat ya caranya ya. Pelan-pelan. Tik. Nah lihat ya. Itu gerakan untuk cutternya kayak gitu ya. Nah itu. Nah itu teman-teman ya. Ini untuk motong kelebihan mukosa ini. Dan kita lepas. Ini kayaknya sudah dipotong ini. Nanti kita coba video yang lain ya. Nah ini sudah dipotong. Nah ya. Jadi mukosannya sudah gak kepanjangan. Baru kita lihat ya. Masih ada. Nah masih ada satunya tuh. Nah kita ambil. Kemudian kita tarik juga. Nah ya. Nah itu teman-teman ya. Nah itu. Jadi maksudnya ini benar-benar memperhatikan estetik betul ini ya. Kayak tadi yang saya tuh hasilnya yang pertama tadi itu. Itu gini ya. Jadi benar-benar didetailkan ya. Mukosannya kita ini ya. Nah itu ya. Sudah lihat gerakan orangnya itu ya. Berangkat tangannya itu. Nah ya. Itu pelan-pelan ya. Ini acara baktas ini ya. Sudah baktas ini. Nah ya. Selain itu kita aja. Coba yang satu lainnya mas. Lainnya mas. Yang video awal. Video awal. Ada gak? Ini yang video satu dok. Coba video dua berarti ya. Mungkin baril kayaknya salah ngasih tanda kayaknya. Coba satunya. Sudah tak lihat ya. Ini apa ya? Oh ini ini. Ini anu ini. Ini apa? Bios ya. Lihat ya. Nah itu ya. Ini tegak lurus dulu. Masuk ya. Itu ya. Kemudian keluar. Baru ke isi sebelah sana itu ya. Kepotong videonya. Itu ya. Kelihatan ya. Sisi satunya. Ini blok. Ini blok. Ini blok. Kita cari jurangnya. Baru kita masuk. Cus. Nah ya. Jadi kita paham teman-teman ya. Kita cari simpisis kubisnya. Kita rabah tangan kita ke dalam jurang itu tadi. Jurang itulah yang kita masukkan jarum. Next mas. Akhirnya mas. Bukan, bukan. Ini yang tadi kayaknya. Oh ini apa? Ini jahit. Ini jahit ya teman-temannya. Ini jahit. Ini jahit peran ulum ya. Ini. 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 Jadi kalau teman-teman itu anestesinya betul ya. Teman-teman anestesinya mantep. Oke. Lihat. Tenang ya. Terjakan itu tenang gitu ya. Nyantai ya kan. Tidak. 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 Tidak terburu-buru ya kan. Tuh ya. Lihat ya. Masukkan pelan. Ini frenulum ya. Frenulum ya. Ini ya. Tuh. 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 Ini. Ini caranya tadi yang saya bilang itu. Cross ya. Cross. Ya nanti kalau teman-teman sudah extend kita bisa diskusilah ya. Mungkin nanti untuk nomor HB saya bisa tanya sama Mbak Ardel. Kalau misalkan mau konsultasi. Atau mau diskusi tentang sunat. Atau teman-teman habis sunat kok gini mas. Atau gimana. Nanti kita bisa diskusilah. Video yang lainnya mas. Coba mas. Nah itu gunting ya. Ini proses jahit. Ada yang masih di depan kayaknya mas Rural. Ada nggak? Videonya cuma tiga ya dok. Tidak ada lagi ya. Sudah ya. Iya. Saya cuma digirin tiga. Oh iya. Ya untuk prinsip pemotongan apa tadi itu. Yang cutter itu sama kayak tadi teman-teman ya. Cara potongnya seperti waktu motomukosa. Tahu ya yang pelan-pelan ya. Nah jadi motong kulitnya kayak gitu. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan sama. Tinggal teman-teman pastikan. Klem di atasnya glen. Di atasnya glen aman. Klem. Krek. Baru di atasnya glen itu teman-teman cutter. Pelan-pelan. Pelan. Oke mas cukup gak rasa teman-teman. Mungkin pertanyaan mungkin. Mungkin ada yang mau tanya. Berapa tiga atau berapa mungkin mas Rural. Oke. Para dokter. Para bapak ibu. Mas mbak semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Sebelum ditutup ya mas Rural ya. Gimana dok? Sebelum ditutup mungkin mau ada yang tanya. Oh iya. Gak apa-apa silahkan. Ada pertanyaan? Sudah paham semua? Kalau ada pertanyaan bisa open mic. Boleh. Itu mbak Niken Ayu dari UNUSA ya? Iya mas suami. Ketahuan ya mbak Niken. Mbak Niken gak mau tanya? Belum mas. Belum. Saya tak lihat-lihat namanya mas. Saya tak kenal. Jadi pokoknya nanti kalau mau nyoba waktu praktek. Fokuskan dulu di cutter sama dokum sisi. Mantapkan dulu minimal cutter. Minimal cutter. Jadi pokoknya prinsip sterilitas. Prinsip komunikasi, edukasi, inform konsen itu dipuasai. Kemudian prinsip sterilitas. Kesiapan alat semuanya. Yang ketiga bios. Biosnya itu kalau teman-teman betul, teman-teman tepat. Jadi kalau teman-teman tepat, satu ampul itu clear. Paham ya? Kalau teman-teman bisa pas, satu ampul itu teman-teman habiskan. Itu gak perlu nambah. Tapi kalau teman-teman gak tepat, teman-teman itu tidak tepat posisinya. Nanti sampai tiga ampul, lama gak kerasa-kerasa. Paham ya? Tapi kalau satu ampul, teman-teman tahu lokasinya. Tahu caranya. Cukup. Pasien 10 tahun itu satu ampul saya sering. Cukup. Mungkin kalau 13, 14, gemuk. SMP pernah. SMP dewasa itu juga pernah. Itu juga kadang-kadang 2 sampai 3. Tapi kalau masih di bawah 10, 11 tahun itu masih satu ampul itu rata-rata cukup. Kecuali memang pada prinsipnya dia memang mungkin ambang batas sinarinya berbeda, ya itu beda lagi. Itu kalau mau teman-teman tambah, silahkan gak bapak. Mas Ronald sudah difoto ya, Mas? Dapat semua ya, Mas? Sudah, dok. Dapat semua. Oke. Oke, sudah. Kalau gak ada, mungkin sudah clear Mas Ronald kayaknya. Oke, Bapak, Ibu, para dokter sekalian. Kita bertemu di webinar selanjutnya. Mungkin nanti bahas klem. Ya, mungkin nanti bahas alis klem. Bahas lem. Ya. Dan lain-lainnya. Kita ketemu di webinar selanjutnya. Mudah-mudahan nanti lebih antusias lagi dan lebih banyak. Ya. Oke, saya mengucapkan terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Mas Ronald. Peripun. Ya, walaikumsalam. Terima kasih, Dr. Pak. Tadi. Tadi. Terima kasih, Dr. Pak.